selamat menikmati perkenalkan nama saya Arikris Peropangkata selaku moderator pada acara hari ini dan saya merupakan seorang pelajar Indonesia di Belanda di Universitas Erasmus Rotterdam dan pada hari ini saya menjadi moderator mungkin kita langsung menyapa dulu pembicara-pembicara yang sudah menyempatkan hadir dan sudah hadir di acara kali ini yang pertama kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang mulia Bapak Mervas selamat siang Bapak Mervas sepala Bapak kemudian juga ada Kepala Dinas Penerangan TNI Akatan Budara Bapak Marsma TNI Indan Gilang Budansyah serta Serafim Nani atlet lari jarak pendek Indonesia dan yang terakhir ada pelajar Indonesia di Belanda Raina Pangke saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pembicara pada acara hari ini dan juga saya ingin menyapa para peserta yang telah hadir pada acara hari ini secara online baik yang ada di Belanda maupun di Indonesia secara khusus juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pelajar Indonesia yang ada di Belanda maupun Indonesia kemudian di Espora Indonesia dan juga kepada para perwira di SPEN AU yang telah menyebabkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini dan juga Bapak Ibu Rekam semua pada acara kali ini saya ingin menginformasikan sedikit bahwa terdapat e-certifikat yang dapat diterima dan para peserta sekalian dapat mengisi form yang tersedia di kolom chat mungkin bisa dicek di kolom chat nanti akan ada linknya pada kolom chat tersebut oke kemudian menyampaikan background sedikit terkait acara hari ini diskusi kali ini dimaksudkan untuk memaknai dan mengisi semangat Sumpah Pemuda 1928 pada dinamika dan tantangan global saat ini dimana kemajuan teknologi komunikasi berdampak pada pertukaran informasi yang cepat dan persepsi batas negara seolah melebur dalam diskusi nanti kita akan mempas antara lain arti penting dan relansi peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dengan situasi nasional dan global saat ini peluang dan tantangan yang dimiliki oleh generasi saat ini dalam mewujudkan semangat persatuan bangsa di dinamika nasional dan global dampak perkembangan IT bagi generasi muda dalam aspek sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara tantangan dan solusi bagi upaya persatuan dan bela negara khususnya bagi generasi muda Indonesia di luar negara ini oke untuk memulai acara hari ini rangkaian acara yang pertama adalah sambutan pembuka oleh Luta Besar Republik Indonesia terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat siang dari kami di Belanda selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan di Indonesia pertama-tama saya ingin mengucapkan atas nama teman-teman di Kaberi Denha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Kadis Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Bapak Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah atas kesediaan Bapak sore ini Pak terima kasih banyak yang telah menyediakan waktu bagi kita dan kami untuk kita berbincang-bincang dalam acara sore malam hari ini juga kepada para pembicara dari generasi muda Indonesia saudari Serafi Annelis Unani atlet lari jarak pendek Indonesia yang langsung saat ini langsung dari Papua ya Annelis ya Serafi ya selamat malam sudah malam sekali ya di Papua ya terima kasih sudah bergadang sedikit untuk kita apa gemeru bersama Serafi berpartisi juga waktu itu dalam PON ke-20 di Papua juga Raina yang juga hadir di sini pelajar Indonesia dari Universiti di Amsterdam pelajar Indonesia dapat kami sampaikan Bapak Kadis Pen dan teman-teman semua bahwa pada kesempatan ini hadir bersama kita pelajar-pelajar Indonesia di Belanda saat ini tercatat sekitar 1.500 pelajar Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di berbagai universitas di Belanda juga hadir adik-adik kita dari Sekolah Indonesia di DERH juga para perwira Dinas Penerangan Angkatan Udara dan para Kepala Penerangan Satuan Jajaran TNI Angkatan Udara terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu para diaspora Indonesia di Belanda yang sangat banyak jumlahnya Bapak Ibu yang hadir pada saat ini baik di Belanda maupun di Indonesia kami laporkan bahwa acara ini merupakan ketiga kali kami lakukan dalam memperingati hari-hari besar nasional hari-hari dalam memperingati sejarah Indonesia peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia maksud dari acara ini adalah kita untuk berpukar pikiran dan pandangan dialog yang konstruktif tentang isu-isu kebangsaan khususnya bagi generasi muda Indonesia yang saat ini sedang berada di Belanda atau masyarakat Indonesia di Belanda pada khususnya dan juga generasi muda yang ada di berbagai tempat di Indonesia sebelumnya telah dilakukan juga diskusi bincang nasionalisme yang waktu itu dikasih judul redefining nasionalism from student perspective waktu itu diadakan pada bulan Mei tahun 2021 ini juga dalam rangka hari Pancasila lahirnya Pancasila kita adakan juga acara bincang-bincang yang tujuannya untuk tetap meningkatkan menjaga dan meningkatkan rasa kebangsaan generasi muda khususnya generasi muda Indonesia yang saat ini cukup banyak jumlahnya di berbagai tempat di Belanda dan juga di negara-negara Eropa lainnya untuk berbagai kegiatan ada yang sekolah ada yang saat ini bekerja di sini ada yang juga yang berada di sini untuk berbagai keperluan lainnya diskusi kami harapkan akan mengupas makna sumpah pemuda tahun 1928 terutama pada dinamika tantangan dan peluang global saat ini dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan cepatnya dan perubahan perubahan terjadi dengan cepat batas-batas negara juga seperti terlihat tidak mempunyai bentuk pergerakan rakyat Indonesia juga sudah mengikuti batas-batas yang tidak secara ketat sebagaimana sebelumnya kita ketahui bahwa mereka bisa berpindah mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja karena kemajuan teknologi dan juga mereka berhubung terhubung dengan banyak warga-warga dunia lainnya dalam rangka ini kami melihat bahwa dari waktu ke waktu Pak Kadispen perlukan kita untuk terus mengingatkan memperkuat mempertahankan semangat keindonesiaan dan kemangat kebangsaan Indonesia bagi generasi muda kita khususnya dan juga para diaspora kita umumnya yang saat ini dari waktu ke waktu selalu meningkat tinggal di berbagai negara untuk berbagai keperluan perubahan merupakan sebuah keniscayaan demokrasi juga tidak terlepas dari berbagai demokrasi baik di Indonesia khususnya tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan teknologi yang bukan saja meningkatkan arus pertukaran informasi juga seakan meleburkan seperti kami sampaikan tadi batas-batas negara aspek ini menjadi salah satu tantangan baru bagi generasi muda saat ini khususnya dalam menguatkan bingkai kebangsaan meski demikian generasi muda Indonesia apapun zamannya baik di dalam maupun di luar negeri memiliki peran sebagai agen pembangunan perubahan dan inovasi diantara peran-peran tersebut semangat bahwa semangat kebangsaan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia perlu tetap dipertahankan dan juga diperkuat dengan perubahan yang pesat tersebut generasi muda dituntut untuk mengatasi tantangan kebangsaan termasuk tantangan dari kemajuan teknologi dan informasi untuk memperkuat upaya perjuangan dan persatuan kebangsaan serta upaya pada akhirnya untuk membela negara Indonesia perubahan global juga diwarnai oleh persaingan baik antara negara maupun antar individu di dalam negara dan juga antar negara sebagai generasi muda Indonesia dengan semangat sumpah pemuda persaingan yang bisa juga membawa perpecahan ini dapat kita ubah menjadi energi yang positif sebagai pendorong untuk menyatukan perbedaan berbagi pengalaman bersatu untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana kita ketahui generasi muda telah banyak berkiprah juga dalam pengembangan IPTEC juga di bidang kesehatan olahraga politik ekonomi pendidikan kesenian dan berbagai bidang kehidupan lainnya untuk itulah kami ingin mendorong teman-teman untuk menjadi pemain aktif dalam perubahan global berkontribusi dan membuka persaingan sehat menjadikan kolaborasi sebagai new competition untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju kita juga mencatat bahwa sejarah Indonesia mencatat semangat solidaritas dan rasa persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan inilah yang menjadi pemersatu dalam upaya kita untuk tetap menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia semangat itulah teman-teman adik-adik dan para diaspora Indonesia yang harus tetap kita bawa dalam perubahan zaman saat ini dalam kondisi apapun dalam pergaulan kita sehari-hari dalam kehatian ini kami melihat bahwa generasi muda Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga semangat perjuangan sumpah pemuda baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang saat ini menjadi platform kunci dalam berkomunikasi untuk itu kami ingin mengundang seluruh peserta yang hadir pada saat ini untuk secara aktif kita melakukan diskusi dengan para pembicara yang sudah hadir pada saat ini bersama kita pembicara yang kompeten dan relevan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan bagaimana perkembangan tersebut mempengaruhi aspek kehidupan kita khususnya kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa partisipasi aktif dari Bapak Ibu teman-teman dan adik-adik sekalian akan sangat kami hargai sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Pen Angkatan Udara Bapak Ibu yang telah hadir pada saat ini yang telah menyediakan waktu untuk hadir pada saat ini para pembicara mudah-mudahan upaya kita ini dapat memberikan hasil sebagaimana yang kita harapkan yaitu tetap menjaga semangat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia memperkuat semangat tersebut dan berkontribusi bagi sambil berkontribusi bagi menciptakan Indonesia yang lebih maju demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas sambutannya Bapak Nubaz Mayapas kemudian mari kita lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu paparan dari Parana Sumbang untuk paparan pertama kali akan ada paparan dari maksumat TNI Bapak Indan Bilang Budansyah selaku TNI sebelum sebelum kita sampai ke paparan dari Bapak Indan Bilang Budansyah saya akan membacakan sedikit background daripada Bapak ada banyak sekali pengalaman penerbangan dan juga riwayat penugasan operasi di seluruh klosok Indonesia dan juga penugasan di luar negeri oleh karena itu mari kita sambut Bapak Terima kasih Mas Ari atas waktunya mohon izin Bapak Dubes terima kasih atas kesempatannya yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Bapak H.E. Mayer Vass Selamat malam Selamat siang waktu Belanda Selamat malam waktu Indonesia Pak Yang saya hormati para pejabat di KBRI kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan pelajar yang ada di Belanda rekan-rekan saudara-saudara diaspora dan juga para perwiraan Dinas Penerangan Angkatan Udara yang hadir kemudian juga yang saya hormati juga rekan-rekan narasumber ada tadi disebut Ibu Mbak Serafi Annelis Ura Ituriani kemudian juga ada Mbak Rina Pangke yang sama-sama hadir di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam waktu Indonesia Selamat siang waktu Belanda Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua Sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami Pak TNI Angkatan Udara khususnya Dinas Penerangan untuk bisa hadir di kesempatan ini dan juga penghargaan yang tinggi atas berkenannya mengundang kami Pak kemudian saya juga sangat mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh KBRI Republik Indonesia di Belanda untuk menyelenggarakan kegiatan semacam ini dan bagi kami ini sungguh suatu kehormatan dan rasanya bisa hadir di tempat ini sungguh suatu hal yang kebanggaan buat kami Pak kemudian ini saya Alhamdulillah Pak di tahun 2019 saat SESKO TNI saya berkesempatan datang ke kedutan besar Republik Indonesia di Belanda Pak waktu itu saya dapat kesempatan berkunjung ke sana di bulan Mei tahun 2019 Pak jadi saya sudah melihat keindahan Belanda Alhamdulillah Pak bisa sampai ke sana dan juga bisa datang berkunjung ke kedutaan suatu kesempatan yang luar biasa dan saat ini saya diberi kesempatan untuk bicara walaupun secara virtual ini satu kesempatan yang sangat baik di kesempatan hari ini Pak mungkin ini juga momen yang secara kebetulan hari ini adalah hari penerbangan nasional Pak di Indonesia diperingati sebagai hari penerbangan nasional dan ini adalah memperingati momentum yang sangat bersejarah Pak jadi tanggal 27 Oktober tahun 1945 hanya selisih satu bulan setelah kemerdekaan kurang lebih pemuda Indonesia saat itu sudah berhasil memperbaiki pesawat dan menerbangkan pesawat dengan bendera merah putih pertama kali di langit Indonesia di Yogyakarta Pak ini adalah saya kira selain momentum 28 Oktober 1928 kita juga ternyata punya momentum yang luar biasa di tanggal 27 Oktober tahun 1946 itu diterbangkan oleh pemuda kita atas nama Agustinus Adus Cipto saat itu berumur 29 tahun Pak saya kira umur seorang pemuda ya kemudian ini menginisiasi semangat anak muda saat itu dan seperti kita tahu sejarah mencatat pada tanggal 29 Juli tahun berikutnya tahun 1947 anak-anak muda kita Pak yang umurnya 22 tahun melaksanakan operasi udara pertama kali untuk menyerang kedudukan Belanda saat itu di Semarang Salatiga dan Ambarawa itu dilakukan oleh anak-anak muda Pak pada tahun 1947 saya kira ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita bagaimana semangat mewarisi semangat-semangat yang dimiliki oleh pemuda Indonesia pada saat itu dan saya yakin di kesempatan ini dengan semangat yang sama kita berkontribusi untuk bangsa dan negara kita dimanapun kita berada ya dan saya yakin utamanya rekan-rekan yang berdinas di Belanda kemudian di bawah kepemimpinan babak Dubes kemudian rekan-rekan yang sedang belajar menuntut ilmu di Belanda juga memiliki semangat yang sama untuk membangun negara Republik Indonesia di kesempatan ini Pak mohon izin saya diberikan kesempatan untuk berbicara terkait dengan strategi Bispenau dalam mengelola media sosial nah mohon izin kami mungkin akan mencoba mengaitkan dengan bagaimana media sosial ini berperan dalam membangun semangat kejuangan membangun semangat berkarya untuk negara kita barangkali itu mungkin hubungannya bagaimana pengelolaan media sosial nah sebelum itu kami izin Pak untuk berbagi saya kira ini sudah banyak diketahui namun saya ingin berbagi untuk barangkali nanti kita bisa sharing ya ini sesuai dengan arahan yang diberikan kepada saya untuk berbicara bagaimana strategi Dispenau dalam mengelola media sosial ini bagian dari seri diskusi kebangsaan KBRI Denhak yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dubes ini yang ketiga sungguh suatu upaya yang luar biasa Pak untuk melaksanakan kegiatan semacam ini namun sebelum kami masuk ke dalam bagaimana strategi Dispen saya izin memperkenalkan bagaimana Dispenau ini Pak dan juga bagaimana dunia informasi saat ini mungkin sekilas nanti baru kami akan masuk ke bagaimana kami dalam mengelola media sosial ini adalah visi kami Pak Dispenau yaitu membangun membina dan memilih racitra positif TNI Angkatan Udara kemudian misinya ini Pak kami sampaikan terkait dengan profesionalisme sumber daya manusia al-suspen ini ala khusus penerangan Pak di TNI itu biasa ada singkatan-singkatan Pak jadi kami perlu menjelaskan dan juga bagaimana kemitraan kita dengan media masa dan komponen penerangan lainnya berikutnya ini Pak tugas pokok Dispen dan fungsi Dispen AU bagaimana kita melaksana pembinaan kemudian juga penerangan terhadap pasukan penerangan umum dokumentasi dan produksi sejarah informasi internet dan museum nah ini perlu kami sampaikan Pak kami di Dispen AU juga melola museum pusat Tirgantara Mandala Pak mungkin kalau berkenan datang ke Jogja ini adalah salah satu museum terbesar Pak untuk pesawat koleksi pesawatnya Alhamdulillah kami pada saat ke Belanda berkunjung juga Pak ke museum angkatan bersenjatanya Belanda sungguh sangat bagus kemasannya bagus tapi kalau dibandingkan koleksi pesawat jauh lebih banyak kita Pak pesawatnya namun memang kita akui bahwa penataan disana jauh lebih menarik sehingga informasi yang ditampilkan jauh lebih banyak ini kami perlu belajar banyak terkait dengan hal itu kemudian berikutnya Pak ini perlu kami kami sampaikan sekilas tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pengelolaan informasi publik Pak ada beberapa penekanan ya terkait hal tersebut seperti tertera mulai dari menyampaikan data informasi menyebarkan luaskan tentang kebijakan dan program dan sampaikan informasi melalui komunikasi yang tepat cepat dan objektif dan berkualitas Pak ini arahan pemerintah terkait dengan pengelolaan informasi publik kemudian kami sampaikan juga arahan Panglima TNI Pak bahwa beliau melihat bahwa saat ini ada satu senjata sosial yang bersifat letal tapi berdampak sangat luar biasa yaitu informasi atau teknologi yang ada di internet hal ini bisa sampai mengancam stabilitas nasional terkait dengan terorisme dan radikalisme ini saya kira kita harus memiliki kuas padaan terhadap ini dan arahan beliau adalah bagaimana kita mendayagunakan potensi yang kita miliki menjadi satu kekuatan untuk mengantisipasi hal itu berikutnya kami sampaikan juga arahan Kasau berkait hal ini jadi Pak Kasau Marskal TNI Fajar Prastio SKMPP ini punya visi Pak beliau ini pengen angkatan udara menjadi TNI AU ini menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan Pak ini saya kira visi yang visibel dan perlu kita raih segera mungkin untuk bisa menciptakan kedaulatan wilayah udara di Republik Indonesia arahan beliau terkait penerangan adalah harus kreatif dan inovatif kemudian kecepatan dan publikasi akurasi dalam penulisan dan juga selalu meningkatkan kualitas STM berikutnya ini Pak ini mungkin merangkali apa yang terjadi saat ini jadi kita saat ini berada di era 4.0 information information society dan sebentar lagi kita akan masuk ke society 5.0 dimana super smart society ini dalam 60 detik kita saat ini orang ada 1,3 juta orang yang login di Facebook kemudian di saat yang sama di 60 detik ada 4,7 juta orang yang melihat Youtube kemudian ada 59 juta pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp dalam 60 detik bisa kita bayangkan kemudian ini ada 1.400 yang mendownload TikTok Pak inilah era saat ini yang di belahan bumi manapun kita bisa melihat apa yang terjadi apa yang terjadi di belahan bumi di Belanda saat ini saat itu juga kita mengetahui yang terjadi di Indonesia kemudian berikutnya di Indonesia Pak ini sumber dari We Are Social Hootsuite tahun 2021 saat ini di Indonesia ada pengguna aktif 170 juta orang Pak atau 61 persen dari penduduk kita itu aktif di media sosial bisa dibayangkan Pak 170 orang melihat itu dan rata-rata mereka menghabiskan waktu sampai 3 jam nah ini mereka melihat rata-rata ini Youtube sampai 93 persen Whatsapp Instagram Facebook dan Twitter artinya kita benar-benar harus menggarap ini Pak untuk bisa memasukkan apa yang menjadi idealisme kita apa yang menjadi hal-hal positif untuk bisa mereka untuk para pengguna media sosial ini paham dan mengikuti apa yang kita inginkan sehingga saya kira ini adalah satu hal yang strategis untuk bisa kita kita kendalikan atau kita kelola kemudian ini realita masyarakat saat ini saat ini ada media konvensional ada media sosial semuanya bisa dengan mudah kita akses masyarakat mulai dari cendekawan pakar dengan tingkat kepahaman yang berbeda-beda sampai dengan ibu rumah tangga ini sangat dengan mudah mendapatkan akses informasi baik dari media sosial baik dari media konvensional media konvensional dalam hal ini televisi radio korang bisa kita akses dengan mudah saat ini apalagi media sosial baik melalui jejaring sosial perpesanan ataupun blog itu sangat mudah kita dapatkan jadi isu apapun ini akan sangat mudah diterima oleh masyarakat kita sehingga kita sangat berkepentingan sangat penting memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengfilter informasi yang diperlukan oleh masyarakat berikutnya ini bagaimana pengelolaannya untuk khususnya untuk government public relation saya kira ini pertama kita menangkap berbagai isu kemudian memberikan respon yang cepat ini saya kira memang satu keharusan di saat ini kemudian juga melakukan koordinasi komunikasi agar semua pemerintah memiliki informasi yang cukup kemudian juga menyampaikan informasi yang lengkap tentang kebijakan pemerintah di berbagai kanal kemudian meraih kepercayaan masyarakat kemudian juga membantu media dan publik saya kira ini menjadi hal yang penting kemudian juga tentu menjadi referensi informasi yang palit berikutnya ini dunia cyber di Indonesia Pak ini Pak tadi saya kira sudah disinggung sedikit ya jadi kalau tadi media sosial ini pengguna internet Pak jadi tahun 2020 ada 190 juta orang pengguna internet kemudian atau 74% dari total populasi negara kita yaitu 267 juta orang kemudian terjadi revolusi teknologi informasi masyarakat melalui media sosial turut bagian dalam kebebasan berkomunikasi dan sekaligus kebebasan berekspresi di negara demokrasi dan kita harus akui memang ada terjadi turunnya etika moral di ruang publik khususnya di media sosial kemudian berikutnya juga sebagai ekspresi dalam komunikasi tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia ini satu realita yang memang harus kita bangun kesadaran untuk bisa lebih baik kemudian perkembangan teknologi digital saat ini saat ini setiap orang menjadi news getter atau news maker secara real time dengan teknologi ada instagram live kemudian facebook live itu bisa setiap orang bisa menjadi sumber sumber berita atau pembuat berita kemudian platform media komunikasi dan informasi beraneka ragam dari bumi basis teknologi digital kemudian batas ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur hoax fake news dan termediasi dengan teknologi digital kemudian juga sosial media menjadi eco-camber kemudian berikutnya interaksi masyarakat berubah menjadi kepada big data ini adalah perkembangan teknologi terkini seperti ini nah menghadapi situasi seperti ini kami di Spenau memiliki strategi yang bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti tadi saya jelaskan pertama kami menjalin dan menggalang komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media dengan beberapa metode salah satunya adalah media gathering dan juga kita setiap tahun memberikan penghargaan kepada rekan-rekan media kemudian juga kita membuka akses kepada rekan-rekan media untuk meliput dan menayangkan kegiatan TNI angkatan udara kemudian berikutnya juga kita menyiapkan dan menyebarluaskan keterangan pers kegiatan TNI AU dan menyiapkan keterangan pers apabila ada berita negatif tentang TNI AU kemudian juga kami juga menerima laporan dan melaporkan dan juga menganalisa berita informasi dari media sosial secara berkala kemudian kami juga melakukan koordinasi erat dengan dinas terkait kemudian juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia persona penerangan dan juga ini saya kira yang hal yang penting dan saat ini sedang kita lakukan yaitu memanfaatkan media sosial untuk publikasi dan juga pembentukan opini jadi ini yang kita sebagai strategi di TNI AU sebagai informasi ini update terkini kita mengelola hampir semua platform media sosial Facebook ini saat ini ada followernya ada 427 ribu kemudian Instagram ini 353 ribu kemudian Twitter 470,5 ribu kemudian Youtube ini ulang lebih 9 ribu TikTok ini ada 46 ribu ini TikTok ini sebagai kita harus adaptif karena anak-anak Buddha sekarang rupanya cukup tertarik dengan media sosial ini kemudian kita juga memiliki web kemudian ini adalah informasi yang sifatnya lebih formal kita gunakan web kemudian dan juga kita mengelola radio Airman Radio memang ini Airman Radio umurnya baru 2 tahun tapi sebetulnya radio Angkatan Udara ini sudah lahir di awal kemerdekaan mungkin radio Angkatan Udara ini sudah dari tahun 45 dan salah satunya adalah yang mengabarkan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah PCB-nya Angkatan Udara yang kemudian menjadi embryonya RRI ini Airman Radio kita repacking jadi ini baru 2 tahun terakhir ini kita mengaktifkan Airman Radio baik kita radio secara konvensional maupun streaming ini tersedia bisa didengar di Airman Radio berikutnya bagaimana strategi kami untuk mengelola media sosial ada 7 hal yang kita laksanakan pertama untuk menunjuk admin kita memang mencari personil yang memiliki kegemaran untuk pasien di media sosial karena ini saya kira hal mendasar bagaimana seseorang itu bisa memahami media sosial karena yang bersangkutan akrab dengan media sosial makanya kita cari personil kemudian kami juga mempublikasikan kegiatan lembaga atau dalam Angkatan Udara dengan menarik kemudian juga ini penting juga pemilihan kata diksi dan narasi yang kekinian kemudian juga kami memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk kita publikasikan kemudian juga kita menampilkan foto yang menarik dan humanis kemudian berikutnya juga menggunakan foto dan video yang menyentuh rasa atau emosi dan juga kita melaksanakan kegiatan offline bersama namun ini dilaksanakan pada saat sebelum terjadi pandemi ini bagaimana kita merekrut admin saya kira merekrut perwira atau bintara TNU yang berminat telegram dalam ini adalah bahasa instruksi kita surat menyurat kita ke satuan bawah kemudian juga kita mengadakan seleksi kemudian tatap muka dan luwancara uji kompetensi dan jika lulus kita berikan kesempatan magang dan nanti akan disahkan dan sebutan kita untuk para admin itu disebutnya adalah airmin jadi ini adalah admin dari media sosial angkatan udara kemudian langkah yang kedua adalah bagaimana kita memposting kegiatan yang menarik ini baru-baru kita melaksanakan kegiatan vaksinasi secara masif dan ini cukup efektif kita untuk mempublikasikan dan mengajak warga untuk datang ke tempat vaksinasi dan ikut serta dan ini cukup efektif terakhir kita melaksanakan vaksinasi di daerah Yogyakarta sebanyak 20.000 warga dalam waktu 5 hari dan ini dihariri oleh Kepala Setap Angkatan Udara kemudian juga ini saya kira salah satu contoh pada saat kemarin melaksanakan efektif kuasi WNI dari Albanistan pesawat mendarat dini hari dan Kepala Setap Angkatan Udara berkenan menjemput dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Angkatan Udara ini adalah bentuk apresiasi tentu ini memberi dampak semangat buat anak-buah anak para personil yang melaksanakan tugas kemudian juga kita juga memberikan sapaan-sapaan yang sifatnya ringan dan juga menampilkan foto-foto yang menarik kemudian berikutnya ini pilihan kata diksi dan narasi jadi seperti ini contohnya memberikan hal-hal yang menarik dengan foto yang menarik kemudian kita juga menampilkan sosok prajurit yang kumanisme bagaimana dia harus melaksanakan tugas sebagai penerbang tempur namun juga dia seorang bapak ini adalah kita berikan narasi yang sesuai dan saya kira siapapun yang melihat ini akan menarik kemudian berikutnya adalah menangkap momentum jadi kita mungkin beberapa waktu yang lalu ada satu kejadian yang tidak apa tidak mengenakan tidak baik untuk dicontoh namun demikian ada satu sisi hal lain ternyata ada hubungan yang emosional yang baik antara prajurit angkatan durah dengan saudara kita yang berada di peroke saat itu kemudian berikutnya menangkap momentum jadi hal-hal seperti ini kami rekam kami publikasikan pertama secara internal adalah memberi dukungan moral ataupun semangat dorongan semangat buat prajurit front line kita ini adalah penerbang yang melaksanakan misi pada saat terbang lintas di atas istana pada saat 17 Agustus yang lalu kemudian Bapak Presiden berkenan untuk mengapresiasi dengan datang ke pangkalan Lanut Iswah Yudi dan bertemu dengan para penerbang kami dokumentasikan dan beberapa hari kemudian Bapak Presiden berkenan juga memposting di akun beliau dan ini sungguh suatu hal yang membanggakan bagi kami Angkatan Udara dan tentu para penerbang adik-adik kita yang terbang di saat itu saya yakin akan moralnya akan sangat tinggi karena bisa diapresiasi langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat itu kemudian ini juga pada saat ini momen 17 Agustus kami mendapat tugas untuk terbang membawa bendera raksasa di atas istana saat itu namun kami pun menyapa rekan-rekan tenaga kesehatan yang saat itu bertugas di Wisma Atlet dan sungguh luar biasa dampaknya luar biasa dan ini saya harapan kita ini adalah merupakan dukungan moral buat mereka untuk bisa melaksanakan tugas dan ini saya kira ini momentum yang baik dan dampaknya juga sangat baik berikutnya juga foto yang menarik dan humanis saya kira ini adalah foto para penerbang kita di backgroundnya ada pesawat dia melaksanakan tugas tapi juga dia melaksanakan tugasnya sebagai manusia yang memiliki keimanan dan ketakuan untuk melaksanakan sholat lima waktu dan terus berdoa selain berlatih keras kemudian hal-hal yang ringan pun kami lakukan seperti menyapa baik itu di Twitter ataupun di Instagram kami lakukan kemudian berikutnya giat offline jadi ini yang seperti saya sampaikan ini dilaksanakan sebelum masa pandemi jadi kita mengundang para follower media sosial kita untuk kalau sehari-hari mereka hanya bisa melihat foto kita beri kesempatan untuk bisa melihat pesawat secara langsung ini adalah salah satu upaya kita dekat dengan masyarakat ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kita beri kesempatan berkunjung ke pangkalan-pangkalan udara kemudian kemudian juga kita mengapresiasi anak-anak muda kita yang berprestasi saat itu atlet bulu tangkis kita Liliana Nasir itu mendapat medali emas dan kita apresiasi untuk terbang dengan pesawat angkut kita dan apa yang sudah kita lakukan ini Alhamdulillah mengembuhakan hasil jadi ini adalah meningkatnya citra dan opini positif TNI Angkatan Udara kemudian juga masyarakat memiliki wawasan akan tugas dan fungsi Angkatan Udara kemudian juga animo, remaja bergabung dengan Angkatan Udara juga meningkat karena memang kita butuh anak-anak muda kita yang potensial untuk bergabung ke Angkatan Udara kemudian ini juga airmin yang rendah hati atau ambel ini dijeneralisikan kepada seluruh prajurit ini harapan kita kemudian juga ini sarana edukasi tentang ilmu ketigantaraan dan juga tulang punggung operasi info serta OP ini untuk ubah hati dan pikiran masyarakat ini saya kira beberapa contoh terkait dengan respon dari netizen terkait apa yang sudah kita lakukan barangkali itu Pak Dubes ini mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai harapan namun saya yakin ini adalah bagian ikhtiar kita untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak muda di manapun berada ya mungkin khususnya saat ini yang bergabung ke dalam webinar ini ya memang saya sengaja Pak menghadirkan para perwira dinas penerangan ini hadir Pak para kepala penerangan dari Sabang sampai Merauke Pak jadi saya undang mereka mulai dari kepala penerangan di Lanut Malikul Lanut di Sabang Pak yang ada di Sabang kemudian kita undang juga KAPEN kepala dinas penerangan yang bertugas di Merauke di Jayapura kemudian di Eltari di Kupang di Tarakan kita undang ke sini untuk bisa bertatap muka dengan saudara-saudara yang ada di Belanda sekali lagi Pak mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon maaf apabila apa yang disampaikan ini ada hal yang kurang berkenan dan juga mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai harapan namun demikian nanti barangkali di forum diskusi bisa kita sama-sama sharing terkait dengan topik yang kita bicarakan khususnya dengan momentum hari peringatan hari sepak pemuda yang akan jatuh besok ini Pak penutup slide penutup ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan rangkaian kemarin Pak 17 Agustus dan hari ulang tahun TNI ini terlihat ada bendera besar Pak ukuran 30 x 20 meter dibawa oleh helikopter angkatan udara dan dikawal oleh helikopter dari sekarang 45 dengan warna merah putih Pak ini saya Pak melihat secara langsung merinding Pak melihat ini dan saya yakin saudara-saudara yang saat ini berada di Belanda Pak akan sangat pengen melihat monas Pak dengan melihat ini kemudian ini adalah foto berikutnya kita menyapa para penerbang kita menyapa nakes Pak dengan membawa merah putih saya yakin ini juga bentuk dukungan muri yang kita berikan kemudian foto di bawah Pak ini adalah formasi 8 F-16 dari Skardon 3 dan Skardon 16 TNI Angkatan Udara melintas di atas istana Pak pada peringatan 17 Agustus tahun 2021 Pak peringatan ke-76 ini terinspirasi foto yang diambil pada peringatan ke-5 Republik Indonesia tahun 50 Pak ada foto semacam ini dengan pesawat yang berbeda jadi saya mengulang ini setelah sekian 10 tahun kemudian berikutnya ini adalah pesawat F-16 melintas di atas Monas dan ini pesawat Sukhoi 30 kebanggaan kita sesaat setelah melintas mengeluarkan Flair di atas Monas barangkali itu sebagai penutup nanti berikutnya bisa dilanjutkan dengan diskusi kita terima kasih atas perhatiannya Pak Bapak Dugas yang kami hormati dan juga rekan-rekan yang lain rekan-rekan narasumber dan juga rekan-rekan dari pelajar dan diaspora dan juga rekan-rekan penerangan dari Angkatan Dora kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih banyak atas paparan yang sangat menarik dan sangat menarik ya Bapak Adis Pen kebetulan foto-foto yang saya lihat juga bagus-bagus banget jadi foto-foto yang sudah lama belum balik ke Indonesia jadi kangen dari foto-foto tadi dari sosial media juga menarik banget sepertinya saya habis ini harus langsung ngecek sosial-sosial ya terima kasih Bapak Adis Pen kita lanjutkan untuk paparan harus berikutnya ada paparan dari Serafian Elis yaitu atlet Langjar Pendek Indonesia kemudian terkait background beliau beliau ini lahir di Surabaya pada 17 Februari 1789 kebetulan longtaunya dekat sama saya kemudian beliau ini merupakan atlet profesional Jambang Akhati yang juga meneriki sebuah prestasi dimulai dari juara Sibir tahun 2011 kemudian emas di nomor 100 meter putri dan juga perak sekaligus rekor nasional di nomor estafet 4x100 meter putri kemudian juga ada juara PON 2012 dengan 2 emas di nomor 100 meter dan 4x100 meter putri dan juga perak di nomor 4x400 meter putri kemudian beliau ini juga merupakan mahasiswa di Ubaya Fakultas dan Hukum 2009 sampai dengan 2015 yang lulus pada tahun 2016 dengan judul speksi peran hukum humanitari nasional dalam perlindungan korban sipil pada evasi Amerika Serikat ke negara ya oke sepertinya berjalan akan menarik sekali mungkin Serafi analis sudah ada di zoom ini ya bisa terdengar dengan jelas suara saya sangat jelas Mas Ari selamat malam oke selamat malam halo Mbak Serafi mungkin bisa dimulai paparannya waktu datang selamat malam terima kasih selamat malam Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Bapak Menyepas Bapak Kadis Penau para pejabat KBRI di Belanda para perwira dinas penerangan yang luar biasa para diaspora rekan-rekan pelajar dan mahasiswa di Belanda saat ini suatu kehormatan juga bagi saya dan ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya kebadi untuk bisa sharing pengalaman saya dengan Bapak Ibu serta rekan-rekan pelajar dan mahasiswa mungkin yang bisa saya sharing lebih tepatnya tentang pengalaman olahraga saya dan pandangan atas perjuangan generasi muda saat ini terutama menyangkut makna dari sumpah kemudian saya ini menjadi perempuan Papua satu-satunya yang berada di tim Jawa Timur kebetulan Bapak manajin saya merupakan anak Papua yang berada di bawah tim Jawa Timur selama 19 tahun jadi ini merupakan pon kelima saya kemarin merupakan pon terakhir saya juga dan setelah ini saya gantung sepatu dan begituan di pon kemarin sudah waktunya regenerasi sepertinya ya Pak jadi pon kemarin kebetulan saya menutup dengan indah di Papua dengan satu perak di nomor estafet 4x100 meter putri dan 1 perunggu di nomor 4x400 meter putri dan merupakan perjalanan terakhir saya bersama tim Jawa Timur dan buat saya hari-hari ini ya mengingat perjalanan yang cukup panjang sebagai seorang atlet ini merupakan perjuangan tersendiri bagi kami bagi saya tentunya sebagai seorang atlet suatu kebanggaan ketika bisa bermain di tanah sendiri di tahun 2011 saya menjuarai SEA Games itu kebetulan saya main di Palembang dan saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dan rasanya itu sungguh luar biasa bisa bermain di depan nonton sendiri di rumah sendiri dan bisa memberikan prestasi terbaik saat itu saya dan adik saya membuat sejarah waktu itu adik sepupu saya namanya Franklin Durini Pak kami mengawinkan gelar di nomor 100 meter putra dan putri saat itu dan berhasil menyumbangkan dua medali emas di nomor 100 meter putra dan putri untuk Indonesia saat itu jika ditanya bagaimana saya memulai karir atlet saya karir atlet saya dimulai pada tahun 96 saat itu papa saya merupakan pemain sepak bola yang kemudian dia suka bawa saya ke lapangan beliau suka sekali membawa saya ke lapangan lalu kemudian saya jatuh cinta dengan lapangan jadi saya bilang sebenarnya olahraga atletik itu adalah sebuah hobi yang kemudian menjadi prestasi dan dibayar itu adalah bonusnya menurut saya seperti itu tantangan di awal adalah balik lagi menjadi berbeda karena saya adalah anak Papua yang dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya yang harus memantapkan diri menjadi yang terbaik di Jawa Timur mengingat Jawa Timur itu adalah judangnya atlet yang kami harus bersaing sedemikian rupa untuk ada di dalam tim Tuspada saya memulai tahun 96 dan saya mulai masuk ke dalam tim atletik Jawa Timur itu tahun 2002 sampai sekarang di 19 tahun karir saya tantangan terbesar bagi saya itu adalah bagaimana orang mengenal saya dengan identitas saya sebagai anak Papua dengan kulit yang hitam dengan rambut yang keriting saya harusnya bangga dengan diri saya memang tidak mudah Pak saya akui karena di awal saya harus bersaing dengan yang namanya rasisme bersaing dengan dianggap remeh karena kamu siapa kamu cuma pendatang saat itu bahasanya tapi itu merupakan tantangan yang membuat saya menjadi separasi hari ini dan itu saya tanamkan di kepala saya bahwa kalau ada yang bicara kalau ada orang yang ngomong sama saya siapa sih kamu siapa sih kamu bisa bikin apa sih apa yang bisa kamu hasilkan untuk kami itu yang membuat saya mantap untuk menjadi atlet profesional itu yang membuat saya mantap menjadi yang terbaik di Jawa Timur karena saat saya di lapangan saya pernah dibuat nangis hanya karena saya berbeda warna kulit saat itu dan saya pulang saya menangis saya bilang sama orang tua saya saya bilang saya gak mau jadi atlet tapi kemudian orang tua saya memang luar biasa mereka bilang nggak apa-apa mereka bilang kamu kayak gini tapi jangan menyerah kamu gak boleh menyerah kamu harus buktikan bahwa pandangan-pandangan negatif itu harus kamu rubah menjadi keputusan yang positif supaya kamu menghargai perjuangan dan pada akhirnya saya berkomitmen bahwa saya harus memantapkan diri menjadi sprinter terbaik di Jawa Timur dan puji Tuhan tidak hanya menjadi yang terbaik di Jawa Timur tapi saya berhasil menjuarai kejuaraan nasional selama 5 tahun berturut-turut saat itu dan masuk ke Priasia Junior pada tahun 2007 dan tantangan-tantangan seperti itu yang saya alami seperti rasisme dan lain-lain saya rasa itu adalah tantangan yang harus dalam artian saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain mau apa yang orang lain ingin ingkapkan tapi saya harus bisa mengontrol reaksi saya menurut saya secara pribadi bahwa saya tidak akan bisa membungkam banyak orang yang rasis terhadap saya yang tidak setuju dengan bagaimana saya ditempatkan saat ini tapi menurut saya saya bisa mengontrol reaksi saya dan menjadikan hal-hal yang negatif itu menjadi sesuatu hal yang positif dan kembali lagi bahwa itu membuat saya pandai untuk mencari kesempatan dan peluang yang ada kenapa saya bilang seperti itu karena situasi saat itu tidak situasi saat itu pilihannya hanya menyerah atau berserah kalau saya menyerah saya tidak akan diserah hari ini maka saya belajar untuk berserah tapi terus menangkap peluang yang ada berserah dalam artinya yaudah saya sudah bekerja berserah saya berdoa bisa terserah Tuhan mau apa sama saya dan Tuhan Tuhan kasih hal-hal yang luar biasa melalui hal-hal tersebut menurut saya dan menurut saya juga relevansi peristiwa sumpah pemuda dengan situasi nasional saat ini itu yang diberikan pada saya saat ini bahwa sebenarnya kita sedang memperjuangkan hal yang sama dari dulu sampai saat itu saat ini mengenai situasi saat ini bahwa kita sedang memperjuangkan persatuan Indonesia dan salah satunya itu melalui profesi kita masing-masing saat ini bahwa ternyata yang saya temukan dari perjalanan saya 19 tahun di Jawa Timur itu ternyata berbeda itu unik kenapa ternyata saya tidak hanya berbeda di Jawa Timur ketika saya masuk ke Timnas pun saya harus bergabung dengan tekan-tekan dari NTB dari NTT dari Jawa Jawa Tengah Jawa Timur dan lain-lain dan sebagainya dan kami harus meruntuhkan perbedaan kami di situ untuk menghasilkan suatu prestasi terbaik bagi bangsa dan negara kami dan menurut saya itu adalah hal yang indah ketika kami mampu ketika kami mampu melihat perbedaan itu sebagai sebuah hal yang indah bagaimana kami menghargai saya sebagai orang Kristen lalu rekan-rekan saya sebagai orang Muslim yang luar biasa juga lalu rekan-rekan yang Hindu dan Buddha pada saat kami harus ada ibadah masing-masing kami saling menghormati lalu di luar negeri ketika ada yang puasa kami menghormati dan kemudian kami ikut buka bersama itu adalah hal-hal yang membuat saya memaknai sebuah perbedaan sebagai hal yang dan yang patut kami pertahankan sampai hari ini karena ketika kami berbicara tentang Indonesia ketika kami berbicara tentang makna bela negara di luar negeri ketika kami harus bertarung habis-habisan bahwa kami ada di luar sana menggunakan seragam Indonesia berarti kami sedang berjuang untuk bangsa dan negara kami untuk mengibarkan bendera merah putih di pihak tertinggi dan itulah makna perbedaan yang membuat saya amazed dengan profesi saya menjadi atlet karena kami mampu meruntuhkan perbedaan kami demi menaikkan bendera merah putih lalu kembali lagi bahwa perjuangan hari ini menurut saya adalah sebuah perjuangan untuk mempertahankan hal baik yang sudah ada seperti sejarah dan adat dan kebetulan mohon izin Pak kemarin saya di Papua baru pertama kali saya menginjakan kaki ke tanah ke Timika ke Timika dan kebetulan juga saat itu ada keluarga besar saya di sana dan saya di adat waktu itu namanya adat pinjak kiring dan satu buka itu adalah adat yang dilakukan prosesi adat yang dilakukan bagi sanat keluarga yang baru datang ke suatu tempat atau ke suatu daerah di Papua dan saya merasa sangat terharu karena saya dihargai sedemikian rupa dan melalui prosesi adat itu saya merasa bersyukur karena saya mengenal adat Papua itu ternyata luar biasa juga dan saya disambut sedemikian rupa oleh keluarga besar saya tanpa melupakan tanpa melupakan saya ditempatkan saat itu di mana saya tinggal jadi ketika saya pulang saya di adat itu rasanya luar biasa dan itu merupakan makna tersendiri buat saya dan keluarga saat itu dan hari-hari ini sebenarnya kami para milenial juga dituntut untuk up to date terhadap perkembangan tanpa melupakan sejarah bahasa dan adat yang menurut saya tiga hal ini penting kenapa saya bilang tiga hal penting sejarah itu penting kita mengenal makna apa sih arti dari berjuang itu sendiri apa sih arti dari supah kita harus betul-betul mengerti supaya kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari lalu bahasa di tengah dunia global yang terus berkembang ini sometimes kita lupa kayak ini barusan saya ngomong sometimes gitu bahasa inggris itu bagus menurut saya tapi sebenarnya bahasa tanah terutama bahasa daerah itu jangan sampai hilang karena di hari-hari ini seringkali kita lupa untuk itu lalu yang terakhir menurut saya yang paling penting itu adat kembali lagi adat bahwa kita jangan sampai lupa nih karena modernisasi saat ini membuat kita kadang-kadang lupa sama adat kadang-kadang kita kalau ditanya kita nggak tahu adat apa ya padahal itu penting menurut saya adat itu adalah seni adat bukan adat itu adalah warisan yang luar biasa yang harus kita pelajari untuk bisa kita berikan juga kepada anak kita di masa depan menurut saya begitu pak dan tantangan dan juga peluang saya hari-hari ini adalah saya dituntut untuk mampu memberikan hal-hal positif memberikan potensi bukan potensi sorry mampu memberikan harapan kepada para milen terutama teman-teman adik-adik saya di Papua kenapa saya bilang Papua dan daerah timur saya ingin mereka melihat saya dan teman-teman atlet itu sebagai sebuah harapan di masa depan bahwa ketika kami mampu menjadi Serafi menjadi Franklin Burumi menjadi teman-teman yang meraih Thomas dan Uber Cup kemarin saya ingin mereka melihat sebuah harapan bahwa ketika kami bisa melakukan itu berarti teman-teman di daerah juga bisa melakukan hal yang sama dan melalui media sosial sebenarnya itu adalah hal-hal yang baik ketika kita mampu menggunakan media sosial itu secara bijak karena seringkali kita lupa ketika melakukan media sosial kita sering melakukan kaprah karena media sosial juga akhirnya kadang menimbulkan kerancuan ketika kita men-share sesuatu yang dalam tanda kutip kita belum mengetahui betul apakah itu berita yang betul atau tidak karena hari-hari ini media sosial seringkali lebih diviralkan untuk hal-hal yang tidak penting menurut saya sehingga melupakan hal-hal yang penting yang menjadi isu yang penting itu menjadi hilang karena sikap-sikap yang tidak bijak bermedia sosial itu dan menurut saya juga Pak mohon izin bahwa ketika kita salah ketika kita salah men-share sesuatu di media sosial dan kemudian viral itu akan sangat sulit untuk itu akan menjadi sangat sulit untuk memberitakan kebenarannya kembali untuk men-klarifikasinya akan sulit karena sudah terlanjur berkembang isu-isu yang negatif terkait dan terakhir Pak dari saya saya juga diberikan pertanyaan ini apa saja yang harus dibenahi dalam bidang olahraga Indonesia ini sudah saya catat sebenarnya Pak bahwa kemarin juga sudah diumumkan oleh Bapak Presiden bahwa ada desain besar olahraga nasional yang menurut saya sebagai seorang atlet yang kami harus mengawal bukan kami saja kita harus mengawal karena ini adalah peluang yang baik dan harus kami manfaatkan dengan baik dan ini merupakan hal bagaimana kami harus bekerja sama bahu-membahu menciptakan sebuah sistem development atlet yang up to date dengan memaksimalkan support science kita yang ada lalu saya memohon juga dihitungan untuk para atlet dan juga para pelatih muda yang terus dilakukan saat-saat ini yang memang kompeten di bidangnya serta up to date dalam hal program pelatih dan talent scouting atau semacam pencarian bakat di daerah itu harus terus diwadahi dan terus diberikan kesempatan untuk berprestasi memulai kompetisi dari bawah dan juga menghentikan pembatasan usia dalam kejuaraan skala nasional dan multi-event sebenarnya keputusan saya untuk mundur dan pensiun itu saat ini Indonesia terutama dari pemerintah itu melakukan pembatasan usia untuk pekan olahraga nasional padahal sebenarnya kami masih bisa berprestasi di usia kami jadi menurut saya hal-hal tersebut akhirnya memaksa kami yang senior yang masih usia produktif harus dipaksa berhenti dengan alasan regenerasi padahal sebenarnya tanpa batasan usia akan tercipta persaingan sehat antara para pemula para atlet menengah dan para atlet senior sebenarnya dan masing-masing sebenarnya akan menikmati kompetisi tersebut terutama di nomor-nomor terukur seperti saya akletik hal tersebut seharusnya akan membantu para junior untuk membentuk mental berlomba mereka dan terus mengasah kemampuan mereka ke depan demikian pak dari saya mohon maaf jika ada yang kurang nanti akan jika ada pertanyaan nanti di sharing session mungkin akan saya perjelas lagi demikian pak selamat malam dan terima kasih mohon maaf juga jika ada salah kata kalau hal-hal yang kurang dikenali oke baik terima kasih banyak untuk bahas Raffi Annelies atas paparan yang sangat menarik mungkin satu poin yang saya sangat menuju adalah mungkin tentang sosial media yang sangat besar potensinya namun potensi masih dapat bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi mungkin untuk rekan-rekan dan para peserta dari diskusi hari ini yang memiliki pertanyaan mungkin saya ingatkan lagi bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat yang terdapat di YouTube ini karena setelah paparan ini akan ada sesi diskusi di mana bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa ditanyakan akan saya tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir pada acara kali ini oke kemudian mari kita lanjutkan ke paparan berikutnya oleh Raina Pangke selaku pelajar di Indonesia di University of Oxford halo Raina halo Ari terima kasih mungkin untuk waktu dan tempatnya diberi silakan terima kasih baik pertama-tama yang terhormat kita besar Republik Indonesia untuk belajar Belanda yang mulai Bapak Mayer Fas Kepala Dinas Penperangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Bapak Indan Gilang Indonesia atau lari jarak pendek Indonesia Kak saya Rafian Nilsunani dan juga Arif Fatas sebagai moderator hari ini dan juga tidak lupa atas hadirin yang saya hargai meliputi hadirin dari Angkatan Udara pelajar Indonesia dan juga diaspora Indonesia di Belanda selamat siang untuk hadirin yang ada di Belanda dan selamat malam bagi hadirin yang sedang menonton dari Indonesia selamat sejahtera untuk kita semua pertama-tama terima kasih kepada pihak KBRI yang telah mengundang saya untuk berbincangan di acara kali ini perkenalkan nama saya Raina Pangke dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di University of Amsterdam dengan jurusan Corporate Communications sebelum ini saya juga telah menghabiskan 3 tahun terakhir menempuh pendidikan S1 saya di Belanda juga tepatnya di Erasmus University of Amsterdam jadi ya bisa dikatakan saya lumayan senior dalam belajar dan belum paling senior izinkan saya pertama-tama untuk mengajak hadirin sekalian untuk kembali ke 93 tahun yang lalu yaitu tahun 1928 sejarah terbentuk kesehatan pemuda berasal dari Kongres Pemuda yang anggotanya merupakan representasi dari berbagai perimpunan pelajar dengan basis kedaerahan seperti Yong Yavra atau Yong Salebas dan juga basis agama seperti Yong Islametan Bon dan Katolika Yong Ngelinan Bon hal ini menunjukkan bahwa bahkan 93 tahun yang lalu pelajar Indonesia telah sadar atas pentingnya peran dekrasi muda dan pentingnya kebersamaan dan persatuan sekarang mari kita balik lagi ke tahun 2021 di hari ini sebagai pemuda pemuda Indonesia sebagai masa depan bangsa malah atau tidak kita mempunyai peran besar dalam berbakti terhadap Indonesia hal ini berlaku bagi pelajar Indonesia di Indonesia pelajar Indonesia di Belanda juga di Inggris atau Australia atau dimanapun jadi pertanyaan yang saya ingin coba jawab selama 10 menit ke depan adalah bagaimana sih pelajar dapat menemukan nilai-nilai dari sumpah pemuda kepada kehidupan kita sehari-hari di Juraja selama ini saya masih merasakan kesulitan dalam menjawab saya saya kan jauh dari rumah bagaimana sih caranya saya tetap membakti kepada Indonesia bahkan saat saya 8.000 km jauhnya dari negara itu namun sebenarnya setelah 3 tahun saya berada jauh dari Indonesia saya makin sadar walaupun walaupun saya datang ke Belanda pertama-tama untuk belajar saya juga menjadi representasi Indonesia di depan teman-teman saya yang datang dari bagian dalam mau sadar atau tidak mereka berasumsi bahwa perilaku dan nilai-nilai saya pribadi adalah perilaku dan nilai-nilai yang teranggi di Indonesia secara umum hal ini makin terasa saat saya menempuh pendidikan S2 saya dimana saya satu-satunya orang Indonesia di seluruh jurusan saya kalau orangnya total seratusan kalau nilai saya bagus nanti dianggap orang Indonesia pintar kalau nilai saya jelek nanti dianggap orang Indonesia kurang mampu kalau saya aktif dan bisa berkooperatif dalam kerja kelompok nanti untungnya dianggap orang Indonesia dapat bekerja sama namun juga kalau saya enggak ramah nanti dianggapnya orang Indonesia dingin kaku yang saya cuma maksud adalah walaupun memang beda ya kali berada dengan Bapak Dubes Lepas menurut saya pelajari Indonesia juga mempengai peran penting menjadi buta budaya Indonesia di ranah internasional budaya itu tafsirannya bukan hanya seperti gantarian atau musik tradisional atau kulinar nasional namun juga nilai-nilai khas Indonesia seperti persatuan gotem royong syawarah selama ini saya bersyukur telah diberi kesempatan untuk berkuliah di Belanda di mana pikiran saya menjadi terbuka kepada berbagai perspektif internasional memang sering dikatakan bahwa nasionalisme itu dapat berkikis dengan globalisasi namun di pengalaman saya lama-lama saya sadar bahwa nilai-nilai khas Indonesia ini semuanya kuat kok melawan globalisasi dan masih adaptif bahkan ketika ditambingkan atau digabungkan dengan nilai-nilai kebarangan namun itu pengalaman dan pendapat saya sekarang saya ingin mengajak para hadirin sekalian terutama para pelajar yang sedang berani di sekolah Indonesia dan HAH untuk coba mereflesikan diri sendiri apakah nilai-nilai kasih Indonesia yang ada di hidup Anda masih mudah terkikis oleh globalisasi tidak harus jawab sekarang harus dijawab sendiri namun untuk lanjut kembali lagi berbicara tentang menimba ilmu pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan di kuliah di dalam atau di luar negeri tentu dapat diterapkan dari pembangunan Indonesia bukan cuma pengetahuan hard skills seperti ekonomi hukum atau teknik yang dapat di luar pulang namun juga soft skills seperti kompetensi interkultural kemampuan beradaptasi dan juga skills pemikiran yang kritik dan analitif pada abad ke-21 sekarang hal yang menurut saya sangat terlalu untuk Indonesia adalah transformasi digital dengan infrastruktur digital memadai masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati perhubungan inovasi dan kirokrasi yang efisien dan efektif contohnya tanya adalah yang kita rasakan semuanya bagaimana teknologi informasi dan sidapat memadai semangat persatuan bahkan saat pandemi COVID-19 dimana kita terpaksa sendiri-sendiri namun untungnya di kejadian sekarang ada banyak cara atau medium untuk lebih memaknai kepada upaya pembangunan persatuan dan bela negara Indonesia sebagai pelajar di Belanda saya bersyukur telah mendapatkan pengalaman untuk menikmati digital environment yang memadai dengan kesempatan ini saya dan teman-teman pelajar saya justru dapat inspirasi dan kemotivasi untuk membantu transformasi digital di Indonesia saya sendiri pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang visualisasi data dan teknologi inovatif di Indonesia melalui acara yang dihadirkan oleh Pelimpunan Pelajar Indonesia PPI di Belanda ini salah satu contoh nyata di mana pelajar Indonesia benar-benar membantu saya untuk mengetahui tentang situasi Indonesia dan bagaimana saya bisa berkontribusi kepada negara namun seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Hadis Van Au bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media adalah salah satu bagian besar dari transformasi digital akses teknologi yang dapat diikmati oleh banyak orang ini dapat membantu menemukan dan menjaga nasionalisme terhadap manah air saya sendiri contohnya sering menggunakan sosial media untuk merasa dekat dan tahu perkembangan atau situasi di Indonesia saya jujur tidak kebayang misalnya 20 tahun lalu dimana susah berkabar susah dapat informasi tentang Indonesia apakah rasa nasionalisme saya masih sama seperti sekarang tapi masih penting bagi teman-teman sekalian untuk jangan lupa untuk selalu kritis dan memahami informasi yang kita dapatkan di sosial media agar tidak rentan terkena hoax atau misinformasi lain walaupun sumpah pemuda itu cenderung fokus hanya kepada pemuda saja bukan berarti generasi yang lebih tua yang sebelumnya tidak dapat memiliki persatuan semangat persatuan ini bukan juga dari semangat ini cuma ada saat kita semua masih muda dan mulai hilang begitu kita semua bertambah umur malah menurut saya sumpah pemuda itu adalah semangat persatuan yang muncul senang masih muda tapi kedepannya harusnya selalu masih tertandam dan terus ada menurut statistik bonus demografi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diperdekisikan bahwa dalam tahun 2030-2040 jumlah pemuda Indonesia akan melebihi presentasi usia non-produktif oleh karena itu sebagai pelajar menurut saya sekarang adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan diri dilandaskan tentunya dengan semangat persatuan untuk menjadi masa depan bangsa yang cermat saya sendiri dulu suka minder kalau ada orang-orang hebat seperti kasih Rafi yang sudah berkali-kali mengharumkan bangsa buat apa sih saya coba masih berkontribusi masih mengharumkan bangsa saya bukan orang jenius dan saya tidak likely untuk bisa menang nomor satu dunia atau apa tapi lama-lama saya sadar bahwa lebih baik kalau semua orang itu berusaha dikit-dikit aja dan mencoba secara bersama secara kolektif dari spesialisasinya masing-masing dibanding jika semua orang hanya menunggu individu-individu yang hebat misalnya saya saya bisa berkontribusi untuk Indonesia dari bidang komunikasi digital dan ARIK sebagai lulusan ekonomi bisa membantu berkontribusi dalam bidang ekonomi karena jika ditelakukan secara kolektif saya tahu bahwa dampak terhadap pemajaran Indonesia bakal lebih terasa pesan saya untuk teman-teman saya pelajar di Indonesia adalah kita bisa mulai dari hal yang kecil contohnya menjadi representasi Indonesia yang baik dalam kelas dalam kuliah dengan hal sekecil ini bisa memberikan dampak yang long term yang jangka panjang yaitu memberi impresi dan image yang baik demi Indonesia yang tentu akan memberi keuntungan bagi pelajar-pelajar setelah kita yang akan datang di kemudian hari untuk menutup saya percaya bahwa usaha sekecil pun jika dilandaskan dengan semangat persatuan dan jika dikawikan oleh usaha dari jutaan orang akan menciptakan ombak yang besar di lantai sekian dari saya semoga dapat meninspirasi terutama teman-teman pelajar seperti saya juga berkali-kali terinspirasi oleh teman-teman pelajar saya terima kasih dan maaf jika ada salah kata dan selamat siang dan selamat malam oke terima kasih Raina atas paparannya yang sangat menarik kemudian setelah paparan ini kita akan lanjut untuk ke acara berikutnya yaitu sesi diskusi teman-teman yang memilih pertanyaan bisa langsung ditanyakan pertanyaannya di kolom chat kemudian saya lihat sudah ada satu pertanyaan kebetulan ya yang nanti bisa saya tanyakan langsung kepada narasumber tapi untuk memulai sesi diskusi kali ini mungkin saya ada satu pertanyaan untuk ketiga narasumber yang sudah hadir pada acara kali ini pertanyaannya adalah sebenarnya terkait dengan sumpah pemuda karena kita pada acara hari ini kebetulan juga untuk memperingati hari sumpah pemuda yang akan yang akan terlaksana besok hari pertanyaannya adalah apa relevansi pada tiga narasumber ini apa relevansi sumpah pemuda dengan situasi nasional dan global saat ini dimana dinamika global sekarang penuh dengan persaingan oke mungkin bisa saya tanyakan terlebih dahulu pertanyaan langsung mungkin ke Bapak Kadis Pen Aru ya terima kasih Mas Arik pertanyaan menarik ini jawabnya bisa singkat tapi bisa juga sangat panjang ini tapi saya kira relevansi tentu ini masih sangat relevan banyak hal dari aspeknya banyak gitu ya pertama saya kira di saat itu puluhan tahun yang lalu di tahun 2008 semangat untuk memahami perbedaan dan bersatu untuk membangun itu sudah ada dan saat itu zaman saat itu komunikasi telepon mungkin tidak seperti sekarang tidak ada komunikasi tapi hati mereka menyatukan bahwa kita perlu bersatu nah di saat ini di saat komunikasi makin mudah fasilitas makin lengkap harusnya rasa itu makin erat bahwa kita berbeda betul tapi kita menjadi satu bangsa itu harus senantiasi ditanamkan jadi saya kira sekarang ini dengan adanya teknologi harapannya adalah kita makin erat makin bersatu membangun negara kita itu saya kira dikaitkan dengan konteks nasional nah dengan global saya kira juga sama dengan adanya teknologi informasi saat ini kita sebagai salah satu bangsa yang berdaulat kita bertetangga dengan negara lain harusnya kita harus saling bersinergi satu negara dengan yang lain bekerjasama untuk menuju dunia yang lebih damai saya kira itu apa namanya bagaimana kita belajar dari pendahulu kita tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap zaman setiap masa ada satu momentum yang baik untuk kita menjadi referensi kita untuk belajar dan saya kira mari di momentum milenia saat ini tahun generasi tahun 2000 dan sekarang ini 2021 kita menjadi satu generasi yang bisa membuat perat lagi bangsa kita untuk memberi kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara kita dan saya kira ini momentum yang tepat saat ini untuk memberikan terbaik untuk bangsa dan negara kita dan saya kira di menit di saat ini kami kemarin baru dapat briefing kita harus berbangga bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang bisa mengatasi pandemi ini walaupun belum tutas tapi saya kira ini adalah berkat kolaborasi sinergi kita semua sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit beberapa bulan yang lalu namun demikian kami kemarin dapat arahan dari Panglima bahwa kita jangan lengah jangan lengah tetap protokol kesehatan aparat TNI selalu bersiaga dan sampai saat ini serbuan vaksinasi masih kita laksanakan untuk kita bisa mencapai 70% vaksinasi di Desember ini kita berjuang bersama untuk bisa karena ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa mewujudkan herd immunity dan kita bisa terbebas dari pandemi saya kira itu Mas Arik baik terima kasih Bapak Kadis Penawu sebuah pemapanan yang sangat baik mungkin nanti bisa saya kompon di akhir untuk sekarang kita lanjutkan dulu mungkin untuk Mbak Serafi mungkin terkait relevansi sumpah pemuda dengan situasi nasional dan global saat ini menurut saya situasi nasional saat ini dan relevansinya dengan sumpah pemuda sebenarnya sudah saya singgung tadi Mas Ari bahwa sebenarnya perjuangannya masih sama kita masih berbicara tentang bagaimana mempersatukan persatuan Indonesia itu sendiri di tengah perbedaan sebenarnya dan itu masih menjadi main isu sampai dengan hari ini bahwa menurut saya sebuah perbedaan kembali lagi perbedaan itu indah dan sebenarnya perbedaan itu yang menyatukan kita hari-hari ini menurut saya kenapa di tengah perbedaan budaya di tengah perbedaan adat di tengah perbedaan bahasa daerah kita masing-masing kita mampu memperlihatkan bahwa persatuan Indonesia itu indah dan itu yang harus kita pertahankan di hari-hari ini yang susah yang susah bukan yang susah itu menurut saya adalah bagaimana kita menerima perbedaan satu dengan yang lain karena seringkali karena ego kita kita tidak mau menerima perbedaan tersebut padahal ketika kita mau melihat sebuah perbedaan di tengah situasi saat ini perbedaan itulah yang mempersatukan kita jadi kalau ditanya apakah saat ini relevansinya dengan super pemuda kita sebagai pemuda seharusnya kita yang menjadi perkat persatuan di tengah perbedaan kita yang menjadi wakil-wakil dari setiap daerah kita untuk terus menggaungkan persatuan itu di tengah perbedaan perbedaan ini dan menurut saya media sosial itu adalah sebuah media yang sangat baik yang bisa kita gunakan di hari-hari ini untuk memperkenalkan budaya kita masing-masing untuk memperkenalkan hal-hal positif kita masing-masing dan terus mengingatkan kita masing-masing bahwa sebenarnya melalui media sosial ini kita bisa memperhatikan banyak hal tidak hanya budaya tidak hanya bahasa tapi bagaimana kita berbagi dan bertukar pikiran untuk melihat situasi saat ini mengkritik boleh menurut saya dan harus kita kritis harus terutama kita pelajari mahasiswa terutama milenial-milenial saat ini kita perlu kritis tapi kembali lagi kritis kita harus juga disertai dengan sebuah solusi yang membangun jadi tidak hanya melempar sebuah kritikan tapi kita juga harus memberikan sebuah solusi begitu menurut saya Mas Ari baik terima kasih Mbak Serafi atas jawabannya kita lanjut untuk Raina kebetulan juga ada satu pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan yang sebelumnya saya sampaikan terkait apa yang bisa disampaikan dari peringatan sumpah pemuda oleh anak muda di Indonesia yang sudah sedang di 2 negeri mungkin untuk Raina ada korelasi antara 2 pertanyaan tersebut yang bisa Raina jawab silahkan oke terima kasih Ari atas tempat dan waktunya menurut saya pertama untuk relevansi sumpah pemuda seperti 93 tahun lalu sumpah pemuda itu tujuannya satu untuk pemerintahan memerdekakan Indonesia dan semangat perjuangannya sama persatuan menurut saya sampai sekarang masih ada dan harusnya masih ada namun pertanyaan sekarang adalah buat apa kayak apa sih goal kita sekarang untuk dengan membawa semangat persatuan ini itu PR kita jadi penting juga untuk misalnya seperti Bapak KD SPN AU untuk lebih fokus terhadap Angkatan Udara dan Kak Serafi untuk fokus terhadap olahraga di Indonesia sedangkan misalnya saya karena tidak tergabung dalam militer ataupun bukan atlet saya lebih bisa menggunakan apa yang saya pelajari di kuliah sekarang universitas saya sekarang ini untuk ujung-ujungnya berkontribusi lagi kepada Indonesia jadi walaupun sekarang goalnya lebih berbeda-beda dibanding kemerdekaan Indonesia tapi semangat persatuan ini masih diralukan sampai sekarang karena masih bisa membawa seperti yang tadi saya singgung apapun usahanya walaupun sedikit jika dilakukan secara kolektif akan menciptakan sebuah perubahan yang baik dan terasa dan kedua untuk kembali lagi ke pertanyaan kedua tentang tentang makna bagi pelajar menurut saya ini apalagi sangat penting semangat persatuan bagi pelajar Indonesia di luar negeri karena seperti yang mungkin krisi bagi pelajar Indonesia tapi jika bisa bertemu dengan pelajar Indonesia lainnya itu rasanya seperti ketemu rumah sebenar-benar itu adalah makanya sangat penting untuk benar-benar masih menjalani komunikasi silah turah karena itu yang akan ujung-ujungnya menciptakan sebuah semangat persatuan seperti saat sempat pemuda karena saya percaya kebanyakan pelajar Indonesia yang belajar di Belanda itu menimba ilmu jauh-jauh menimba untuk kepentingan negara lagi jadi menurut saya walaupun banyak caranya untuk mencapai tujuan ini jika dilakukan sekali lagi bareng-bareng terutama bagi pelajar Indonesia di luar yang jauh dari rumah hasilnya akan jauh dari rumah terima kasih kepada tiga narasumber atas jawaban terhadap pelajar tersebut mungkin kalau bisa saya rangkum sedikit dari ketiga pihak narasumber ini setuju bahwa walaupun sumpah pemuda ini sudah 93 tahun tapi relevansinya masih ada mungkin yang bisa kita ambil adalah makna dari semangat dari sumpah pemuda tersebut yaitu untuk menjaga persatuan dan juga menarikai perbedaan karena dari pemamparan dari Mbak Serafi tadi juga bahwa masih sering terjadi rasisme dan segala hal yang terkait dengan hal tersebut dan juga mungkin untuk Raina persatuan tersebut masih sangat relevansi dan apalagi masih dapat bisa berguna untuk bangsa Indonesia ke depannya apalagi jika dilakukan secara kolektif oke mungkin saya sangat setuju dengan poin-poin tersebut kemudian kita mungkin bisa lanjut untuk poin berikutnya mungkin ini pertanyaannya untuk Bapak Kadis Penaku ya mungkin terkait dengan sosial media tadi yang saya sempat sangat tertarik dari pemamparan Bapak dari media sosial NIA salah satunya Twitter dengan followers sebanyak 470 ribu ya Pak ya dan juga sosial media lain sepertinya juga kolorsi banyak sekali disini sangat terenal ya sosial media dari dispenaku ini kemudian dari sosial media tersebut merupakan salah satu media sosial dari distansi pemerintah dengan konten menarik dan dimenangi netizen Indonesia kemudian strategi apa yang dijalankan oleh dinas penerangan TNI AU kemudian sejauh ini gimana sih Pak kondisi ini berdampak pada pencapaian visi dan visi dari situs bagaimana kita ya terima kasih pertanyaannya ya strateginya tadi memang saya sudah uraikan di awal ya tapi intinya adalah kita mengabarkan hal-hal yang positif ya ada dua dampak ya yang pertama adalah kepada masyarakat ini adalah bentuk dari pertanggung jawaban apa yang dilakukan oleh kita oleh angkatan udara kemudian dan juga mencoba mengajak menginspirasi hal-hal positif yang kita lakukan itu dampak bagi masyarakat terus yang kedua bagi internal kami prajurit angkatan udara kita punya tugas untuk mengapresiasi dan juga mendukung secara moral mereka gitu ya apa yang sudah mereka lakukan ya kita apresiasi dengan mengabarkan hal yang positif tersebut jadi kita dua impact itu yang kita kerjakan jadi kita mengambil momentum momentum yang baik ya yang bagus dan itu dan evaluasi kami ini bermanfaat ya gitu ya sangat bermanfaat kemudian hal lainnya ya strategi yang kami lakukan jadi kami adalah tentara ini angkatan udara ya artinya tugas kami lebih banyak dengan matra udara sehingga interaksi kami secara langsung dengan masyarakat relatif kurang apabila dibanding dengan matra darat atau rekan-rekan kepolisian atau angkatan laut makanya kami punya tagline namanya jauh di langit dekat di hati nah ini semangat itulah yang membuat kami mencari media untuk bisa dekat berinteraksi dengan masyarakat itulah kita mengoptimalkan media sosial disitu ada misalnya twitter kita bisa berinteraksi kita bisa masyarakat bisa bertanya langsung kemudian di platform yang lain di instagram misalnya mereka apa kita posting mereka bertanya kita sudah menunjuk petugas yang akan menjawab mereka jadi ini adalah menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat jadi kita benar-benar memanfaatkan secara maksimal teknologi ini jadi kita bisa berinteraksi kemudian hal lainnya dari kemajuan teknologi kita bisa menyiarkan secara langsung apa yang kita kerjakan jadi setiap tahun kita mendidik anak-anak muda untuk menjadi tentara menjadi prajurit TNI nah di masa pandemi ini pada saat kelulusan mereka kita bisa yang sebelumnya kita bisa mengundang orang tua untuk hadir dalam pelantikan prajurit misalnya nah karena saat pandemi kita tidak bisa menghadirkan nah kita bisa menyiarkan secara langsung live streaming dan bisa dilihat orang-orang tua ini kemajuan teknologi ini kita manfaatkan jadi momen-momen yang berharga momen-momen yang bisa mendorong semangat bisa membahagiakan orang tua tetap bisa kita lakukan itu dengan kemajuan teknologi dan dengan media sosial ini itu saya kira yang bisa kita sampaikan oke baik terima kasih banyak jawabannya Bapak kemudian lanjutkan mungkin saya ada pertanyaan lanjutan bahwa tadi di pemamparan Bapak ada jelasan bahwa ada 170 juta orang Indonesia yang menggunakan media sosial yang mana angka tersebut sangat besar mengingat jumlah populasi kita juga kemudian bagaimana berdasarkan dari interaksi dengan pemuda-muda dan juga pemuda sosial media mungkin ada di sosial media di Spengaku ini bagaimana cara untuk memanfaatkan potensi tersebut dalam memperkuat persatuan Indonesia yang mana merupakan semangat sumpah muda 1928 ya jadi saat ini saya kira tadi saya sudah sampaikan ya dengan masifnya adanya media sosial kemudahan akses itu adalah satu peluang besar ya tapi juga satu potensi masalah di situ saya kira saya barangkali pemerintah secara umum dan saya di Angkatan Udara punya tanggung jawab membanjiri media sosial ini dengan hal-hal positif jangan kalah dengan pihak-pihak yang punya niat-niat buruk kita harus menjadi dominan di sana harus menjadi pemenang di sana harus kita secara masif mengabarkan hal baik kemudian meluruskan informasi yang tidak tepat kemudian mencegah untuk hal-hal yang negatif dengan cara kita memberikan konten-konten yang positif konten-konten yang menarik untuk bisa dilihat oleh masyarakat karena kita setiap detik kita berlomba dengan itu jangan sampai hal-hal yang negatif terus masuk ke anak-anak muda kita tugas saya sebagai perwira penerangan saya yakin juga person in charge di bidang kehumasan di berbagai lembaga manapun tugasnya sama kita bagaimana bisa menyebar luaskan kebaikan menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik dan mencegah untuk orang-orang berbuat negatif ini saya kira bagaimana peran person in charge dalam kehumasan dan dalam memanfaatkan media sosial sehingga tadi yang 197 orang yang mengakses internet itu kita berikan hal-hal yang positif jangan sampai mereka setiap melihat internet itu atau membuka media sosial yang muncul adalah hal yang negatif dan saya kira dan saya mengharapkan ini para pelajar yang tugas dimanapun ya dalam hal ini sekarang di Belanda juga punya tanggung jawab moral seperti itu apabila punya media sosial manfaatkanlah dengan baik memang banyak hal positif tapi kita tidak pungkiri juga media sosial juga banyak dampak negatifnya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik seperti dua sisi mata pisau satu sisi bisa digunakan hal yang baik tapi juga dengan mudah bisa digunakan untuk hal yang tidak baik dan saya kira ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah tidak hanya tanggung jawab binas penerangan angkatan udara seluruh warga negara punya tanggung jawab untuk itu artinya ada konten yang tidak baik ini tidak jangan sampai diteruskan saya kira sekarang kominfo sudah menyiapkan satu program yang kita bisa mengecek berita ini benar atau tidak jadi saya kira itu pelajarannya jangan sampai masyarakat kita generasi muda kita terpapar dengan informasi yang keliru yang salah sehingga pemahamannya keliru dan mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu Mas Arik baik terima kasih mungkin terakhir berdasarkan rasa penasaran saya karena sepertinya dari followers-follower social media di Spesau ini banyak pemuda-pemudanya ya Pak ada nggak sebenarnya tantangan atau apa ya hambatan-hambatan yang dirasakan mungkin bagi institusi pemerintah mungkin khususnya di AU dalam hal ini dalam jangka generasi muda ya jadi kita mengamati ya jadi kita punya semacam media monitoring follower kita itu banyak menyukai banyak yang penggemar aviasi ya jadi kita mengamati itu jadi kita memberikan konten-konten banyak terkait aviasi ilmu ilmu pengetahuan penerbangan tapi juga banyak yang apa namanya anak-anak muda yang punya keinginan untuk jadi tentara gitu ya tapi juga banyak hal yang kalau anak-anak muda sekarang bilang haters ya gitu artinya ada komen-komen yang kita tidak pungkir juga ada komen-komen yang negatif yang nyinyir kadang-kadang memancing emosi gitu ya namun demikian saya sudah mengarahkan para admin itu para airmin itu pada saat situasi seperti itu kita bawa ke arah bercanda gitu ya jadi artinya kita tidak terlalu menganggap itu serius gitu ya kita bawa ke supaya apa namanya kita tidak terpancing dan ada apa namanya debat yang berkepanjangan di dalam ruang publik gitu ya itu saya kira tips kita ya dan perlu diketahui bahwa platform media itu beda-beda juga segmennya gitu ya jadi misalnya Twitter itu kebanyakan para apa namanya orang-orang yang serius lah gitu ya orang-orang serius gitu namun tetap-tetap kita memberikan sapaan-sapaan yang segar-segar lah gitu yang tidak terlalu serius tapi ada kalanya juga kita memberikan informasi yang cukup formal di Twitter gitu ya kemudian kalau Instagram itu lebih ke anak-anak muda gitu ya mereka menyukai foto-foto yang artistik foto-foto yang apa hanya TNI angkatan udara yang punya nah itu kita kalau Facebook mungkin generasi seumur saya lah banyaknya itu ya Facebook gitu kemudian sekarang kita juga menyasar TikTok gitu ternyata kita cukup kita baru membuka TikTok ini beberapa bulan inilah kita isi konten-konten yang menarik ya khususnya bidang aviasi dan ternyata followernya langsung banyak juga gitu ya artinya memang semua segmen itu ada dan kita manfaatkan ya itu intinya adalah kita mengambarkan hal yang positif kemudian juga mudah-mudahan ini menginspirasi orang untuk berbuat baik dan juga di penghujung mereka juga menumbuhkan kecintaan kepada bangsa dan negara kita dan ujung-ujungnya mereka kita harapkan untuk memberikan kontribusi yang terbaik dimanapun mereka bertugas dimanapun mereka berperan ya seperti tadi Kakak Serafi Mbak Rina jadi pelajar saya kira menarik sekali tadi punya keinginan itu saya hormat salut respect ya dengan punya keinginan seperti itu bahwa pelajar tidak ada yang menugaskan tidak ada yang mengharuskan tapi punya kesadaran sendiri untuk bahwa saya adalah Duta Negara Republik Indonesia itu adalah satu yang saya kira bila negara yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak muda kita Kakak Serafi juga luar biasa saya baru kemarin melihat pon saya di masa muda saya dulu terbang di Papua kira-kira terakhir tahun 2007 saya datang lagi kemarin 2021 luar biasa kemajuannya saya juga datang ke Timika sungguh tergugah rasa kebangsaan saya melihat kemajuan di Papua mudah-mudahan ini menjadi pon kemarin menjadi momentum yang baik untuk kita maju bersama untuk Republik Indonesia demikian Mas Arik oke baik terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Bapak Nispen AU mungkin semangat dan sukses selalu juga Bapak Nispen AU dan juga Nispen AU serta sosial medianya semoga dapat terus berkembang dan memberi positifitas untuk sosial media di Indonesia baik mungkin bisa saya lanjutkan untuk Ngasu berdua yaitu Serafin Analis sudah ada beberapa pertanyaan juga kebetulan di kolom chat dan juga mungkin bisa saya mulai dari pertanyaan yang saya pegang terlebih dahulu berhubung kondisi sekarang adalah globalisasi jadi perkembangan teknologi dan informasi ini sangat masif bagaimana Serafin memandang perkembangan teknologi informasi khususnya perkembangan media sosial saat ini dan apa dampaknya bagi Serafin sebagai atlet Indonesia dan mungkin untuk atlet Indonesia lainnya serta apa sih dampak bagi semangat memajukan persatuan Indonesia menurut Serafin dari sosial media ini terima kasih terima kasih terima kasih Mas Hari pertanyaannya dampak media sosial bagi saya itu sangat besar di hari-hari karena melalui media sosial teman-teman juga bisa mengetahui prestasi-prestasi kami di arena teman-teman juga jadi mengetahui cabang-cabang olahraganya ini apa saja terutama kemarin saat kami bermain di pond itu luar biasa dukungan dari teman-teman secara online juga bagi kami para atlet dan di saat-saat ini di hari-hari ini memang kita harus sangat-sangat bijak bermedia sosial kenapa? karena media sosial menjadi hal yang sensitif ketika kita semua tahu bahwa ketika ada sesuatu hal yang salah lalu kemudian ada perang komentar di kolom komentar saya setuju dengan Pak Kadis tadi seringkali banyak sekali netizen yang bertengkar di kolom komentar sehingga kami juga akhirnya harus pandai-pandai merespon hal tersebut contohnya juga seperti kami para atlet ketika kami kalah banyak sekali yang menjet kami bahwa kami tidak mampu kami tidak kompeten kami tidak berlatih dengan baik padahal sebenarnya kami kalah kalah atau menang dalam sebuah kejuaraan itu adalah hal yang biasa dan itu selalu terjadi tidak hari ini tidak besok tapi selalu akan terjadi di sebuah kejuaraan karena itu hal biasanya bagi teman-teman netizen biasanya mereka merasa kami tidak serius melakukan pertandingan tersebut dan itu menjadi PR kami atlet untuk menjelaskan dan pada akhirnya kami membuat itu menjadi guyonan jadi bercandaan tidak semua atlet juara dunia sekali berjuara dunia pun dia pernah kalah itu tadi saya bilang bahwa media sosial itu kita harus sangat-sangat bisa karena seringkali ada hal-hal sensitif yang sebelum kita lontarkan itu kita harus pikirkan jadi sebelum jari mengetik sebenarnya kita harus bisa untuk melihat situasi dan kondisi tadi dan peran kita milenial dalam bermedia sosial ini juga jadi penting bagaimana kita menyebarkan hal-hal positif yang kemudian hal-hal tersebut itu memberikan harapan memberikan peluang memberikan kesempatan bagi adik-adik generasi muda ini untuk mengenal sebenarnya mengenal kita secara pribadi di media sosial dan juga kita spread hal-hal positif supaya mereka juga bisa melihat nih kalau kita bisa mereka juga bisa sebenarnya itu yang ingin saya tanamkan ketika saya bermedia sosial dan saya sangat-sangat sangat-sangat happy dengan phone kemarin dengan mendapatkan reaksi yang sangat positif dari teman-teman yang lain dan kemudian melalui media sosial pun teman-teman bisa mengetahui bahwa oh ternyata Indonesia punya atlet seperti ini oh ternyata para atlet juga bisa mengenal Papua secara langsung dan kemudian bisa menyebarkan nih ke media sosial mereka bahwa oh ternyata Papua itu seindah ini oh ternyata Papua itu tidak seperti yang disebarkan orang-orang bahwa kondisinya begini dan begitu dan itu membuat hal-hal melalui phone sebenarnya dan melalui phone dan melalui akses serta media sosial orang-orang jadi mengetahui bahwa phone itu memang dalam tanda kutip bagi kami itu namanya hajatan ya hajatan yang luar biasa dan itu adalah prestasi tersendiri untuk Papua dan yang kami sebarkan di media sosial bahwa ini loh Papua itu seindah ini ini loh media sosial yang kami gunakan seperti ini dan ini loh cabang-cabang olahraga kami dan kami sehappy itu mengenalkan olahraga-olahraga ini kepada teman-teman generasi yang lain dan ini merupakan hal yang sangat baik ketika kita bisa menggunakan sosial media di era ini dengan baik juga gitu ya Mas Ari baik terima kasih Mbak Serafi mungkin terkait sosial media tadi sangat bisa disampungkan dengan yang disampaikan Pak Kadis Penahu bahwa bisa menjadi dua mata pisau sosial media ini jadi tergantung dari cara kita menggunakan sosial media tersebut kemudian saya juga sangat setuju sebenarnya terkait keidahan Papua sebenarnya sangat pengen sekali bisa mampir ke sana di masa depan ya kemudian mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan kebetulan saya ini pas masih kecil juga sangat ingin menjadi atlet ya ada banyak sebenarnya mungkin pernah pengen jadi bimbola mungkin atau menjadi balap gitu-gitu ya kemudian dalam merinti karir sebagai atlet nasional Indonesia karena kebetulan sudah sudah sangat lama juga yang merinti karir di dunia atlet Indonesia apa sih yang jadi tantangan utama dan apa peluang yang dimiliki pemuda Indonesia untuk berkontribusi bagi negara sebagai atlet kalau tantangan terbesarnya sebenarnya adalah malas kami sebagai aku itu berperang kalau itu saya jujur Pak kenapa saya bilang malas kita bangun pagi jam 4 jam 5 pagi jam 0 sudah harus ada di lapangan dan itu rutinitas yang kami harus jalani setiap hari kami latihan bisa satu hari 3 sampai 5 sesi yang satu sesinya bisa bisa ada jam berjam-jam atau bahkan beberapa menit tapi itu benar-benar menguras energi kami dan itu menjadi tantangan tersendiri karena kami harus berkomitmen dan mendisiplinkan diri kami untuk patuh pada agenda kami dari hari ke hari jadi kami kejar-kejaran dengan waktu belum lagi ketika kami jadi atlet lalu kemudian seperti saya jadi atlet masih harus bekerja masih harus ada kegiatan di luar yang memang kami harus milik demikian rupa dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kami tidak mendisiplinkan diri dari awal dan tidak berkomitmen dan saya juga harus jujur nih bahwa jadi atlet tidak mudah kenapa masa muda saya habis di lintasan orang lain di SMP main dan lain-lain saya SMP sudah TC saya SMP sudah teman-teman saya nongkrong saya di lapangan nongkrongnya latihan berkeringat dan lain-lain sebagainya tapi dari situ saya belajar bahwa sebuah prestasi itu memang harus dibayar dengan sebuah proses yang panjang dan ketika saya sudah melewati proses itu saya juga belajar bahwa oh iya ini adalah buah dari proses yang saya jalani sekian lama dan tantangan berikutnya adalah tidak menyerah ketika kalah karena sometimes menjadi atlet itu yang tidak enak adalah ketika menang menang-menang lalu kemudian kalah ketika kita kalah itu kita sebagai atlet sendiri yang sering menang itu jadi kayak putus asa gitu kok bisa sih saya kalah padahal saya ini unbeaten sebenarnya saya tidak terkalahkan lalu kenapa saya bisa kalah dari situ sebenarnya kami sedang belajar juga bahwa kembali lagi seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa namanya sebuah kompetisi ada menang ada kalah dari menang kita belajar untuk humble dari menang kita menghargai orang lain menghargai reform menghargai proses dari kalah kita belajar juga nih belajar untuk tidak jumawa belajar untuk paham bahwa kita harus mengevaluasi diri sebelum menyalahkan orang lain karena seringkali ketika kita gagal yang kita salahkan program latihannya ketika kita gagal atau kalah yang kita salahkan pelatihnya padahal sebenarnya enggak kalah atau menang suatu kompetisi itu adalah tergantung kami atletnya sendiri bagaimana mental kami di tempat dan lain-lain sebagainya itu merupakan proses yang cukup panjang dan tantangannya di hari-hari ini kami bersaing dengan diri kami sendiri kami bersaing untuk memberikan prestasi terbaik bagi bangsa tapi kadang kami tidak dimanusiakan itu tantangan juga Pak karena seringkali kami dianggap sebagai mesin pencetak pedali sampai orang-orang lupa bahwa kami juga manusia biasa dan itu kami masih terus berjuang kami para atlet masih terus berjuang untuk dipandang sebagai manusia dan bukan hanya sebagai mesin pencetak pedali maaf Masari ada yang kelewatan pertanyaannya oh iya mungkin tadi ada pertanyaan kedua sebenarnya sih apa sih peluang yang dimiliki bangguda Indonesia untuk berkontribusi bagi negara sebagai atlet oke terima kasih Masari peluang untuk berkontribusi sebagai atlet itu besar kembali lagi seperti yang di awal saya jelaskan bahwa para atlet muda ini butuh diwadahi itu benar karena seringkali di daerah daerah tidak mampu mewadahi karena kembali lagi kurang dana tidak ada fasilitas sehingga atlet-atlet yang berkomenten sebenarnya atlet-atlet bagus talent-talent talent-talent muda bagus dibiarkan lebih saja padahal sebenarnya kalau bisa difasilitasi dan kita bisa bekerja sama dengan daerah-daerah Indonesia itu akan punya banyak atlet hebat Indonesia itu akan mampu berbicara di Asia bahkan dunia dan saya itu masih sangat-sangat optimis bahwa ketika desain besar olahraga nasional yang sudah digaungkan pada saat hari olahraga nasional itu bisa berjalan dengan baik banyak kalau nanti talenta-talenta muda yang bahkan akan menembus olimpiade menembus kualifikasi olimpiade bukan wildcard seperti kemarin tapi betul-betul menembus jadi sebenarnya peluang itu ada sisa bagaimana kita membahu sebenarnya mewadahi adik-adik talenta-talenta muda ini yang nantinya yang akan berprestasi dan memberikan kalau saya bilang memberikan kesempatan yang luar biasa bagi talenta-talenta muda untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia bukan hanya Asia bukan hanya South Asia tapi di kancah dunia begitu Mas Ari baik terima kasih Mbak Serafi mungkin tadi dari poin yang pertama salah satu tantangan terkait determinasi yang sangat tinggi untuk menjadi atlet tentunya dan tentu untuk menjaga dari malasan itu pasti sangat susah karena saya rasa tidak cuma jadi atlet tapi banyak hal menjaga diri dari malasan itu pasti juga sangat susah mungkin saya ada pertanyaan lanjutkan juga untuk Mbak Serafi mungkin tadi kan sempat juga dibahas bahwa juga masih terdapat yang namanya rasisme dan hal-hal yang tidak enak di dunia peratletan Indonesia dari Mbak Serafi terdiri ini ada gak sih ide kreatif untuk menjembatani dialog berkelanjutan antara pemuda-pemuda di Indonesia dengan pemuda-pemuda di Indonesia yang mungkin berada di luar negeri dalam kesatuan uniti toleransi dan kesamapahaman atau understanding kalau terkait diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya jika ada banyak diskusi yang dibuat saya rasa ini akan sangat-sangat baik karena teman-teman dari PPI biasanya Persatuan Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa sharing hal-hal menarik tentang bagaimana mereka berjuang di luar negeri bagaimana mereka berteman di luar negeri yang kemungkinan itu bisa menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan teman-teman pelajar di Indonesia di sekolah di sini dan teman-teman ini bisa saling berbagi pengalaman dari situ sebenarnya dari situ kita akan menemukan banyak kecocokan dari situ kita akan menemukan ternyata bisa belajar dari teman-teman di Indonesia apa sih yang harus kita lengkapi karena saya yakin tidak ada yang sempurna di dunia tapi ketika kita mau berdiskusi ketika kita mau saling bahu-bahu untuk membangun sebuah kembali lagi membangun sebuah persatuan membangun sebuah diskusi yang baik kita akan menemukan banyak solusi terhadap isu-isu yang beredar saat ini isu-isu nasional yang saat ini dan saya yakin juga bahwa diskusi yang dibuka pun akan membantu kita belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang karena saya melihat hari-hari ini yang kita susah adalah berkomunikasi seringkali kita terpancik emosi terlebih dahulu tanpa mau mendengarkan tapi dengan berdiskusi seperti ini kita sedang belajar untuk mendengarkan untuk memahami baru kemudian kita tahu masalahnya di mana dan kemudian kita bisa berbicara berkomunikasi untuk mencari solusi seperti itu terima kasih Pak Serafi atas jawaban-jawabannya semoga semangat dan sukses selalu untuk Pak Serafi dan juga saya sangat berharap dan sangat setuju juga bahwa masih sangat besar potensi dari atlet-atlet Indonesia dan saya sangat berharap banyak atlet-atlet Indonesia yang bisa go internasional karena saya membanggakan juga tentunya untuk nama Indonesia dan pasti sangat senang juga untuk melihat bendera Indonesia bisa dikembarkan di sebuah ajang orang-orang agak pastinya dan mendengar Indonesia yang berpemandang mungkin ada juga pertanyaan yang masuk ini kebetulan untuk Bapak Dubes Mayefas kebetulan ada pertanyaan dari Kepada yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia di Belanda peran pemuda sebagai agen perubahan merupakan harga mati saat ini banyak putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa ditambah lagi dengan kemajuan teknologi di mana pengetahuan tidak saja diperoleh dari bangku sekolah namun melalui teknologi yang diperoleh pengetahuan namun melalui teknologi yang diperoleh pengetahuan apa saja yang sesuai kebutuhan yang ingin saya tanyakan kepada Duta Besar Apabila ada putra-putri Indonesia yang memiliki prestasi akademik yang baik dan luar biasa namun kemampuan ekonomi tidak dapat menunjang dan memperoleh pendidikan di tinggi apakah ada keluar dan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pendidikan misalnya seperti di Belanda dan apabila ada kesempatan tersebut bagaimana caranya mungkin untuk Bapak Dugas Berselan tapi sebelum jawab boleh saya komentar yang tadi yang disampaikan ya jadi pertama Serafi saya sangat tertarik sekali Serafi tentang apa yang disampaikan tadi tantangan bagaimana mengubah tantangan menjadi energi yang positif untuk maju saya pikir tantangan itu bukan hanya kita di luar negeri teman-teman di luar negeri pelajar kita juga menghadapi tantangan ya seperti yang disampaikan oleh Rina tadi kita kan juga sering mendapat apa ya komentar atau mungkin juga perlakuan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita apa yang ada yang kita ingini seperti Serafi dibilang ya kalau kita diam dalam diskusi dianggap kamu kan orang kulit berwarna ya tidak pintar lah ya kalau di olahraga ya kamu badannya kan kecil orang Indonesia kecil jadi kalau kita di luar sebagai sebuah bangsa mungkin juga mendapatkan hal yang sama Serafi jadi bagi adik-adik teman-teman di luar ini sebuah cerminan bagaimana ini bisa kita apa menjadi energi yang positif kadang-kadang energi itu kadang-kadang didasari kemarahan ya Serafi maksudnya itu kayak kita disinilah kadang-kadang kita merasa pasti juga teman-teman adik-adik semua juga merasa dari Indonesia apa ya bisa ya dari manapun dia dari manapun jadi ini sebuah catatan yang sangat baik sekali dari Serafi bahwa kita tidak perlu merasa kita tidak bisa ya kalau pun mau marah untuk prestasi kita baik juga kita jadikan itu sebagai energi positif dan kami merasakan disini Serafi maksudnya pasti banyak teman-teman kita yang merasakan disini kadang-kadang ya tau lah ya apalagi di negara-negara maju kelihatannya kok kayaknya kita gak bisa padahal kita gak ada apa-apanya maksudnya mereka tuh gak ada apa-apanya sama kita nah ini juga nanti berhubungan dengan jawaban bapak memang jawaban untuk kabakmu kita memang pelajar-pelajar kita disini hebat pintar-pintar cuma masalah kadang-kadang kurang pilih aja kadang-kadang tapi kalau lihat apa yang mereka dapat setelah belajar banyak sekali kalau mereka bilang mereka yang orang-orang asing itu ya orang asing lah kita suka bilang ya gak ada apa-apanya cuman dia pintar aja ngomongnya ya kadang-kadang jadi kalau disriminatif kadang-kadang kita menghadapi sebagai sebuah bangsa serapi ya bukan karena wah tidak kulit aja tapi juga kadang-kadang yang fisiknya lebih kecil kadang-kadang dia mungkin kita kan lebih sopan bicara ya beda dengan mereka yang apa namanya itu apa belah-belah kan tapi belum tentu juga ada isinya iya kan jadi juga samalah yang dihadapi serapi serapi ya jadi teman-teman adik-adik ini juga catatan baik bagi kita apa yang disampaikan serapi tadi juga ada faktor adat istiadat ini belum pernah dibahas ya tapi ya ini adat apa yang kita punya itu itu juga bisa meningkatkan kepedian kita faktor adat tadi jadi ini juga menambah jangan malu dengan adat kita tapi kita punya adat itu sebuah kekhasan kehebatan dari kita jadi adik-adik tidak perlu menjadi orang Belanda tidak perlu menjadi orang Barat ya itu pesannya serapi tadi yang ingin saya garis bawahi tidak perlu menjadi orang siapa-siapa apa yang kita punya adat istiadat kita itu adalah kebanggaan kita mereka mungkin tidak punya dan itu bisa kita jadikan menjadi tingkat apa menjadi kita berbeda karena kita punya sesuatu jadi tidak perlu menjadi siapa-siapa kita itu juga sebuah pesan yang disampaikan oleh Serafi tadi yang ingin saya catat yang ingin saya ulang lagi sampaikannya karena kami ya ada perbedaan perasaan antara teman-teman adik-adik dan sudah-sudah kita yang di luar negeri dengan yang di dalam negeri banyak hal yang terjadi di luar negeri eh di dalam negeri tidak kita rasakan di sini misalnya kalau bangsa kita atau nama Indonesia tidak disampaikan atau disampaikan secara apa yang disebut Serafi tadi tidak seperti yang kita inginkan kita kayaknya bersatu gitu tidak tidak terbaik tidak terpikir apakah dari Papua dari Sabang dari Aceh dari Padang dari Sumatera Selatan dari Jawa kita begitu nama Indonesia kita menjadi marah juga gitu ya jadi ada perbedaannya jadi mungkin apa yang di Indonesia kalau kadang di Indonesia ya tidak bangga jadi Indonesia tapi kalau kita di sini sangat bangga dengan Indonesia apa yang disampaikan Rina tadi representasi Indonesia di luar negeri itu sangat terasa bagi kita untuk kita tetap Indonesia pokoknya jadi kita kan tidak menyatakan saya dari Papua saya dari mana saya dari mana tapi saya dari Indonesia jadi itu juga catatan yang ingin saya sampaikan dari apa yang disampaikan Rina tadi untuk kita semua yang berada khususnya di Belanda dan umumnya di Eropa yang juga mendapat apa yang kadang-kadang kita merasa sendiri jadi seperti Serafi bilang kita tidak bisa mengontrol orang tapi yang bisa kita mengontrol adalah diri kita yang dalam hal ini keindonesiakan kita orang tidak suka adat kita kita bahagia dengan bangga dengan adat kita jadi ini sebuah hal yang juga perlu kita nanti diskusikan bersama bagaimana kita mengontrol diri kita untuk kita bisa menjadikan itu energi positif kemudian juga Pak Kadispen sudah banyak menyampaikan apa yang dilakukan untuk menjadikan angkatan udara itu sebuah kebanggaan apa yang dilakukan oleh angkatan udara tapi kan juga pasti angkatan udara menghadapi tantangan dari mesos luar terhadap anggotanya dan itu tidak gampang pasti ada upaya juga yang dilakukan kuat hebat dalam menyerang dan kuat dalam bertahan jadi kalau kita tidak kuat kita Bapak juga akatan udara juga apalagi dalam sekarang SDM bisa terpengaruh dengan informasi atau hal-hal yang dibuat oleh negara lain kemudian yang menjawab kabak umum maaf kabak umum di Spenau tentang prestasi akademik Pak dapat kami sampaikan disini bahwa kalau untuk pelajar kita disini prestasinya tidak ada yang nomor tiga semua bagus itu bisa kita lihat dari kalau setelah dia belajar dia banyak sekali orang Indonesia yang berpelajar disini yang akhirnya bekerja di berbagai perusahaan Belanda berbagai perusahaan multinasional di Belanda perusahaan asing yang ada di Belanda jadi perusahaan itu mungkin juga perusahaan Inggris perusahaan Denmark atau perusahaan itu juga memakai tenaga kita juga di berbagai universitas juga banyak orang-orang kita yang jadi dosen dan banyak lain tempat bekerja di berbagai tempat lainnya itu menunjukkan bahwa kita memang punya prestasi yang bagus orang-orang kita disini semua dari Sabang sampai Merauke banyak sekali yang dipergunakan atau dipekerjakan oleh pihak-pihak asing sebenarnya itu juga sebuah pengakuan kepada generasi muda kita disana disini prestasi itu pasti banyak dipunyai oleh putra-putri Indonesia yang lain masalahnya kesempatannya yang ingin Bapak tanya kesempatan tidak semua sama sekarang ini sudah sangat banyak sekali kesempatan disediakan baik oleh pemerintah walaupun oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah kalau pemerintah Indonesia LPDP juga banyak sekali mahasiswanya yang dibiayai LPDP banyak sekali yang berada di Belanda sekarang cukup banyak jadi dulu kan S2 tapi sekarang S1 pun sudah diberikan bantuan oleh LPDP ini saya pikir perlu dimanfaatkan oleh putra-putri kita yang berprestasi saya pikir tidak susah kalau mendengar cerita-cerita teman bagaimana mendapatkan misalnya beasiswa LPDP rasanya tidak susah mereka mendapatkannya rena apa sendiri orang tua kamu apa sama ya jadi sekitar 40% itu dibiayai oleh biasiswa pelajar kita di sini ada LPDP pemerintah Belanda juga melalui Neso juga oleh berbagai universitas di di mana di sini juga oleh universitas Indonesia Indonesia juga oleh berbagai kementerian di Indonesia misalnya kementerian agama juga ingin mencetak 5.000 dokter juga ada sekitar puluhan ada di sini jadi banyak sekali Pak kalau kalau mau pemerintah Belanda ada Neso Neso Nufit Neso lihat aja di website-nya banyak itu yang berada di sini 40 atau 20 tahun kalau gak salah LPDP juga sangat mudah kalau dengar cerita-cerita dari adik-adik yang mendapatkan beasiswa dari LPDP dan banyak lagi Pak dan Belanda banyak dipilih karena pertama tidak begitu mahal tidak mahal tapi kualitas bagus hampir semua universitas di Belanda sekarang bahasa Inggris hampir semua hampir semua berbahasa Inggris hanya beberapa jurusan di beberapa universitas saja yang tidak berbahasa Inggris tapi bisa dikatakan semua berbahasa Inggris biaya hidup tidak tinggi aman ya renaya aman terus tidak tidak merasa asing ya tidak merasa asing ya mungkin karena faktor hubungan sejarah ya jadi orang Belanda terhadap orang Indonesia juga merasa baik saja dan kita merasa nyaman makanan Indonesia banyak ada 400 restoran Indonesia di Belanda saat ini di seluruh Belanda di seluruh Belanda makan juga tidak ada masalah karena semua bumbu Indonesia ada dan persatuan orang Indonesia di sini sangat kuat baik itu melalui pelajar itu PPI dan dimana saja di Belanda ada orang Indonesia ada restoran Indonesia dan kuat diaspora kita itu kuat dan jumlahnya sangat besar kita perkirakan 10% warga warga negara Belanda populasi Belanda itu adalah ada ada Indonesianya sekitar 1,7 sampai 2 juta orang ada Indonesianya jadi mungkin nenek kakek atau nya dulu di Indonesia dia lahir di Indonesia orang tuanya dulu di Indonesia dia dibesarkan dalam suasana Indonesia sampai sekarang jadi bagi mereka Indonesia juga bukan sebuah negara yang jauh atau lain daripada kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya itu juga memberi aspek kenyamanan dari pelajar-pelajar kita di sini ya jadi itu juga yang menjadikan banyak sekarang pelajar-pelajar Indonesia yang ada yang datang ke sini mungkin Serafi nanti juga bisa karena mereka juga menghargai prestasi untuk banyak juga sekarang Serafi olahraga pemuda kita olahraga olahraga kita yang sekarang berlatih di Belanda ada sepeda sepak bola pelagi itu yang dicari sekarang juga atletik karena dengan orang Indonesia ininya jadi naik penggemarnya jadi naik jadi contohnya kemarin siapa yang Utreh Bagus Kavi Bagus Kavi diambil oleh apa di direkrut oleh Utreh karena Bagus Kavi medsosnya langsung naik tiga kali lipat dan semuanya orang Indonesia jadi itu juga mendatangkan keuntungan bagi mereka jadi yang tadinya mesosnya sekitar 150 ribu cuma karena Bagus Kavi naik tinggi sekali tiga kali lipat dan Utrek FC Utrek jadi terkenal juga di Indonesia karena terkenal sponsornya juga masuk jadi Serafi juga itu jadi pelajaran juga bagi kita bahwa di belakang atlet Indonesia itu ada 270 juta rakyat Indonesia yang itu memberi keuntungan bagi mereka ternyata ya jadi itu juga sebuah tantangan dan peluang Serafi bagi atlet-atlet Indonesia untuk go internasional karena bagi mereka juga hanya bukan prestasinya tapi keuntungan-keuntungan ekonomis yang mereka dapat dari sana dan orang kita kan kalau sama atlet kita itu kan kayaknya gimana gitu ya apa ya oh apa ini sekali lah ya Indonesia lah pokoknya ya dia berpersati buat pokoknya Indonesia dan itu juga baik bagi mereka karena itu keuntungan ekonomis yang mereka dapat jadi itu Pak Pak Kabak Umum ada LPDP ada Neso dari pemerintah Belanda juga banyak Pak jadi kalau kita lihat dari sekarang 1.500 pelajar kita di sini itu sekitar 40% kemudiannya itu itu adalah beasiswa dan dari beasiswa itu kalau kita lihat kalau S2 mungkin terbalik lebih banyak beasiswa kalau untuk mulai S2 dan S3 itu banyak sekali Pak jadi mungkin dilihat kalau ini FPDP bisa Stunet Neso dari Kerutaan Belanda di Jakarta juga banyak menyediakan beasiswa Pak mungkin itu ya apa lagi sudah pertanyaan terima kasih Bapak atas jawabannya kebetulan dapat pertanyaan walaupun tidak ada di ini apa ya bukan mungkin karena terbatasan waktu juga mungkin kita langsung sampai di sesi penutupan jadi pada sesi penutupan ini mungkin saya akan meminta kepada narasumber-narasumber untuk menyampaikan closing remarks atau pesan-pesan dari diskusi bangsa Indonesia muda untuk Indonesia yang mungkin bisa dimulai dari Bapak Adi saya nakul terlebih dahulu ya terima kasih kesempatannya menarik yang disampaikan oleh Pak Dukes tadi terima kasih Pak saya kira momentum hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun ini kita harus manfaatkan untuk menjadi momentum kita merekatkan kembali persatuan-kesatuan kita menyadari perbedaan tapi juga sekaligus ini menjadi perekat kita semua untuk bisa membangun bangsa dan negara kita yang tercinta dan utamanya kita bagaimana keluar dari pandemi ini dan kita menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 mendatang saya kira peran anak-anak muda saat ini yang saat ini mungkin sedang belajar di Belanda pada waktunya nanti bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara kita demikian Mas Ari baik terima kasih Bapak Arief mungkin kita lanjutkan ke Mas terima kasih Mas Ari mungkin pesan saya buat teman-teman terutama di hari Sumpah Pemuda ini ya ingatlah bahwa perjuangan kalian itu tidak selesai pada saat kalian selesai sekolah tapi sebenarnya perjuangan kalian itu dimulai setiap hari ketika kalian membuka dimanapun kalian ditempatkan hari-hari ini ingatlah bahwa kalian sedang membawa identitas bangsa kalian bertanggung jawab untuk itu dan apapun yang terjadi railah mimpi kalian mungkin kalian akan gagal satu dua kali tapi ingatlah ketika kalian gagal bangkit kembali berdiri lagi dan lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan untuk bangsa dan negara demikian Mas Ari baik terima kasih mungkin kita bisa lanjutkan juga Raina ya terima kasih Ari ya saya sangat setuju dengan apa yang telah dibilang oleh Mas Terafi benar-benar perjuangan menulisai dan seperti yang tadi saya singgung jangan sampai sempat pemuda itu hanya jiwanya ada saat masih muda sebaiknya dimulai saat muda tapi akan terus ada dan nyangkut sampai bahkan sudah dewasa dan sudah di generasi sudah digantikan oleh generasi yang muda sekian baik terima kasih banyak Raina atas pemutupannya mungkin terakhir sebelum kita tutup acara ada sepatah dua mata-kata terima kasih banyak Pak Kadis Penhau Pak atas waktunya yang disediakan bagi bagi acara kita sore waktu sini malam waktu Indonesia terima kasih banyak Pak terima kasih juga banyak juga sudah memberikan apa gambaran kepada kami apa itu TNI Angkatan Udara saya yakin banyak teman-teman kita di sini diaspora kita pelajar kita di sini yang mungkin belum banyak tahu ya Pak atau bukan minat juga untuk untuk lebih mengenal Kadis Pen apa tentara nasional Angkatan Udara Indonesia sekali lagi dan juga jajarannya Pak yang juga hadir pada saat ini bersama kami putra-putri Indonesia juga yang ada di Belanda dan di berbagai tempat di Indonesia Pak juga hadir bersama kita pada saat ini Serafi terima kasih banyak juga sebuah apa ya penjelasan yang sangat tulus dan apa adanya dan memberi semangat kepada kita semua terima kasih banyak sudah begadang juga akhirnya malam-malam dari Papua ya di sini kita enak masih jam 4 sore jadi masih lagi cerdas-cerdasnya tapi kamu sudah lagi ngantuk-ngantuknya ya jadi agak kebalik kita ya tapi ya demi kita semua kapan-kapan pesan saya Serafi jangan berhenti berhenti nasional tapi masih ada regional masih ada global sudah latihannya 19 tahun masa berhenti gitu aja coba di tempat lain misalnya ya kalau ada yang bisa kita lakukan bersama di Belanda silahkan sampaikan kita coba cari bersama-sama teman di sini jalan untuk Serafi kalau berniat untuk go Europe go Belanda atau go global silahkan kalau atau ada hal-hal lain yang Serafi ingin kembangkan lebih lanjut mungkin setelah atletik mungkin terus apalagi silahkan kami siap bekerja sama dan siap memberikan support atau apapun fasilitasi yang diperlukan agak Serafi dan juga mungkin teman-teman lain teman-teman Serafi lain yang ingin lebih mengembangkan diri karena sebagai bagian dari Indonesia ke kehebatan Serafi adalah kehebatan Indonesia begitu juga Reina terima kasih banyak yang sampai nahan makan jadi lapar tapi demi acara kita Reina nahan jadi terima kasih banyak Arik terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi pada paserta webinar yang sudah menyediakan waktu pada saat ini terima kasih atas partisipasinya kalau sudah hal-hal tidak lanjut silahkan dihubungi kami atau kepada para saling pada peserta lain demikian selamat sore dari kami di Belanda selamat malam di Indonesia selamat lebih malam lagi di Papua ya Serafi terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang pas dan kepada Pak Kadis Pen AU dulu sudah pernah ke sini setelah ada pertama ada kedua ada ketiga Pak dan baru saja datang Pak salah satu anggota Bapak atas udara oh ya 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 udah baru datang jadi kami masih lupa namanya teman-teman juga lupa namanya karena baru saja datang masih jadi lupa masih baru ketemu kemarin tapi beliau adalah anggota udara dari lanut mana gitu Pak ya jadi sudah menempatkan salah satu putra terbaik angkatan udara di Belanda Pak mudah-mudahan dengan hadiran beliau kerjasama antara Indonesia dan dan Belanda khususnya di bidang angkatan udara akan lebih baik Pak sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik dengan penutupan dari Bapak Dugus Maifas menandai berakhir acara diskusi kebangsaan Indonesia Muda untuk Indonesia Maju saya ingin berterima kasih kepada seluruh nantra sumber baik Bapak Radis Kanau Mbak Syaraki dan juga Raina yang telah menyempatkan wakunya hadir pada diskusi kali ini dan juga rekan-rekan dan peserta diskusi kali ini terima kasih atas waktunya kemudian semoga di hari peringatan Sumpah Pemuda ini bisa menjadi momentum untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya lagi terakhir mohon maaf bila ada salah kata terima kasih selamat sore dari Belanda dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati